Intro Yang kita ambil hari ini tembanya adalah Angket KPK titik 2 Manuver parpol melawan gerakan rakyat anti korupsi Jadi Sudah hadir bersama kita Empat orang narasumber Kita ketambahan satu narasumber lagi Dari bagian dari Parpol atau DPR yang hari ini Mohon maaf Pak, ini akan kita gugat bersama-sama Bagaimana persoalan Parlemen, DPR ini, parpol Terhadap, konbibinnya terhadap gerakan anti korupsi Rekan-rekan sudah hadir bersama kita Yang pertama Sebagai narasumber Mas Donald Faris Terima kasih Mas Donald Faris Divisi Korupsi Politik ICW Sudah kali kedua Mas Faris ya Tentang bisa mengundang Mas Faris Supaya kita bisa fungsi dan memberikan pencerahan kepada publik Yang kedua Bang Sebastian Bang Sebastian Salang Makasih Selamat sore Bang Sebastian Koordinator Forum Masyarakat Penduli Parlemen Indonesia Yang ketiga Bang Rai Rangkuti Terima kasih Bang Rai Direktur Sekutif dan Pendiri Lima Lingkar Madani Yang keempat Kita terima kasih Pak Edy ini bersedia hadir Dari Partai Dari Parpol Dari DPR Beliau Bapak Edy Wijaya Kusuma Kusuma Wah sorry Bapak Kusuma Wijaya Mohon maaf Pak itu salah Nulis teman-teman Edy Kusuma Wijaya Dari Komisi 3 Praksi BDIP Pak ya Ya nanti Nanti teman-teman Nolong dibetulkan korupsi namanya Mohon maaf Bapak Karena tadi Saya cuman memberikan inisial saja Oh ya Pak Edy dari Komisi 3 Begitu saja teman-teman Mohon maaf Beliau ini Apa namanya Empat pembicara ini Akan kita memberikan Apa Apa namanya Analisanya Atau Untuk Sentiment kita pada hari ini Menjadi menarik Karena Dengan kehadiran Pak Edy Kita bisa juga mendengar Sebenarnya Apa yang sebenarnya Terjadi di Senayan kemarin Pak Karena memang Di depan publik Seperti itu Karena Terus terang Mohon maaf Kepada teman-teman media Dan Mas Donal Awalnya kami memang Mengenset Pak Ini ingin mengundang Rekan-rekan dari Parlemen Dari Parpol ya Tapi Jujur kami Rembaga kami trauma Karena Ketika teman Parpol itu Banyak ya Kejadian Sudah confirm Sudah oke Tapi ketika Hari-hari-hari Tiba-tiba Ada saja alasannya ya Ketika memang Ketika kait Parpol Pasti itu terkait Isu-isu yang memang Sedang hangat di media Di publik Pak Nah kemarin Ketika kita Saya bertemu Pak Edy Pak Edy bersedia Hadir diskusi bersama kami Kami merasa terhormat Pak Edy Terima kasih Supaya kita juga bisa Melihat persoalan ini Secara Dua sisi ya Cover board site Dari elemen masyarakat sipil Dan kemudian bagaimana Sebenarnya DPR kita Mungkin saya akan Mulai dari Pak Edy Dari Karena Nama Pak Edy Pada Sabtu kemarin Pak Itu Muncul Sebagai salah satu Pengusul Hak angket Itu yang di media Beredar banyak Pak Dari PDIP Dari Komisi 3 Emang usulan Angket ini muncul Dari Komisi 3 Tetapi Yang kemudian Menjadi drama politik Yang menarik dilihat Bagaimana pimpinan Sidang pada saat itu Di tengah interupsi Yang masih banyak terjadi Di tengah sebenarnya Ada Mekanisme dan TATIP DPR ya Tiba-tiba Man ketuk palu Toal usulan Hak angket Tentunya Sudah ada Pembicaraan Dari Komisi 3 Seperti apa Prosesnya Pengusulan Dari taksi Lalu Diputuskanlah Dengan ketuk palu Apa namanya Pak Pari Hamsah Jadilah Hak angket itu Baru belakangan ini Kemudian muncul Sekasak usuk Dari partai Dari fraksi-fraksi Soal Dukung-mendukung Atau tidak dukung Atau tidak mendukung Soal ini Nah ini sebenarnya Kami Sebagai elemen Civil society Masakan di luar Melihat bahwa Aroma Kontestasi kepentingan Terkait ini Besar sekali Bagaimana Komisi Pemerintahan Korupsi KPK Sebagai Selalu alasannya adalah Lembaga ini Superbody Menurut harus di Preteli Seperti apa Seperti itu Yang kemudian muncul Sebagai Wacana dominan Di publik Kita tidak tahu Sebenarnya Apa yang terjadi Apa namanya Berapa kali Zaman pemerintahan Pak Jokowi ini Usulan-usulan Dari pemerintah Dari DPR Dari Mengurangi Kewenangan KPK Pengembosan Soal KPK Soal Isunya selalu KPK Superbody Segala macam Itu yang kami lihat Secara sebagai Isu besar Nah kami Minta Pak Edy Untuk kemudian Menunturkan Sebenarnya apa Pak Sebenarnya Yang Yang terjadi Saat itu Ketika Ada pengusul Dari Partai Kemudian Dibawa ke Paripurna Dan terjadi Drama politik Soal hangget Yang sampai hari ini Berbulunan Sekarang Fraksi-fraksi Malah justru Main Fit and see nih Partai mana Yang ini Mana Itu Itu nampak sekali Kontestasi Dan anu permainan politiknya Monggo Pak Edy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Dan Salam sejahtera Pada Kita Sekalian Mungkin Menyikat Waktu Saya akan Tidak akan Saya sebutkan Teman-teman Satu persatu Tapi Saya akan Menyebutkan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sekalian Yang saya Hormati Dan Saya banggakan Pada Kesempatan Yang berbahagia Ini Sebetulnya Saya Bahagia Sekali Sebetulnya Bisa ketemu Rekan-rekan Dan bapak-bapak Ibu Sekalian Apalagi Judulnya Ini Hangget Manuver Parpol Melawan Gerakan Anti Korupsi Dan ini Juga Merupakan Hal yang Sangat Aktual Berita yang Paling Aktual Mungkin Yang sangat Bisa Menyentuh hati Kita bersama-sama Apalagi Para pemikir Pengamat LSM LSM dan Lain-lain Tentunya Ini sangat Menarik Buat kita Kaji Kita Analisis Kenapa Kok sampai Timbul Hak Angget Yang dimotori Oleh Komisi 3 Terhadap KPK Mungkin Supaya Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Sekalian Paham Akan Kasus Ini Kenapa Muncul Supaya Tidak Timbul Pandangan Pandangan Preeksi-preksi Yang Lain Bahwa Komisi 3 Ingin Melemahkan KPK Sebetulnya Itu Terbalik Jadi Mungkin Saya akan Mulai Dari awal Itu Sebetulnya Kegiatan Rutin Antara Komisi 3 Dan KPK Dalam acara RDP RDP Itu Dimulai Kemarin Tanggal 17 April Kalau tidak Salah Mohon maaf 17 April Karena Ketua KPK Berhalangan Ada acara Di Bandung Ini Yang semula Akan dilaksanakan Jam 11 Siang Diundur Menjadi Jam 19 Kosong-kosong Hari itu Hari itu Dilaksanakan Jam 19 Kosong-kosong Pihak KPK Kita Persilahkan Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Kita Kirimkan Kepada KPK Itu Sudah Terjawab Kemudian Karena Waktu itu Hari sudah Malam Kira-kira Sudah sampai Setengah 12 Malam Sedangkan Pendalaman Dari Anggota DPR Itu Belum Dilakukan Jadi Rapat Diskor Kita Undur Tanggal 18 April Jam 19 Kosong-kosong Juga Sama Seperti Itu Kemudian Waktu itu Rapat Berlangsung Sampai Jam 2 Malam Jam 2 Pagi Tanggal 18 Sudah masuk 19 Awal mula Daripada Pembahasan Pembahasan Itu Ini berkaitan Dengan Apa yang Disampaikan Atau Dikeluhkan Atau Dimohonkan Oleh KPK Terhadap Komisi Tiga Antara Misalnya Masalah Personil Masalah Sarana Prasarana Masalah Masalah Kelengkapan Kelengkapan Lainnya Yang dimohonkan Oleh KPK Kita Dan kita Jawab Satu persatu Kita Becahkan Satu persatu Antara Lain Masalah Sumber Daya Personil Waktu itu KPK Mengatakan Ada pertanyaan Kita Kenapa Kasus-kasus Yang ditangani KPK Ini Terkesan Lamban Lamban Sampai Ada Orang Ditorsangkakan Sampai Empat Tahun Tiga Tahun Lamban Jawab KPK Intinya Ini Bahwa kami Kekurangan Personil Nah Kekurangan Personil Ini Sebetulnya Sudah Dimintakan Kepada Kepada Polri Polri Sudah Siap Membantu Personil Khususnya Personil Pangkat AKBP Dan Pembes Karena Di Polri Banyak Personil Personil Yang Belum Dapat Job Itu Tamatan Sespim Dan Tamatan Sespati Ini Sudah Ditawarkan Ke KPK Dan Biasanya Orang-orang Yang sudah Sespati Dan Sespim Ini Adalah Perubah-perubah Pilihan AKBP Dan Kompos Kami Perlu Penyidik Yang Tingkat AKP Dan Kompol Kemudian Untuk Memenuhi Ini Rupanya KPK Membuat Jalan Sendiri Membentuk Calon-calon Penyidik Independen Setelah Mereka Mencari Sendiri Antara Lain Kemarin Itu Dari Segi Operasional Dididik Oleh Mereka Bersamaan Dengan Pendidik Pelatih Pelatih Dari Kupasus Yang Dilatih Di Bandung Jawa Barat Jadi Itu Belum Terjadi Tapi Dalam Tanya Jawab Persoalan Personel Itu Terkaitlah Dengan Dengan Nopel Baswedan Nopel Baswedan Itu Sudah Diberi SP2 Oleh Ketua KPK SP2 Itu Teguran Tingkat 2 Karena Dia Sudah Pernah SP itu SP1 SP2 SP3 Harus Dia Dikeluarkan Dari Dari Situ Dia Sudah Ditegur SP2 Dalam Pertanyaan Itu Nah SP2 Sudah Keluar Tapi Dianulir Kita Tanyakan Kenapa Dianulir SP Sudah Keluar Dianulir Ini Khususnya Terhadap Nopel Baswedan Nah Dijawab oleh Pak Agus Secara Keceplos Mungkin Pak Agus Mengatakan Mohon maaf ya Kenapa Ini Saya Sampaikan Ini Sidang Yang dilakukan oleh RDP Yang dilakukan oleh KPK Dengan Komisi 3 Itu Sifatnya Terbuka Dan Ini Kita Tawarkan Apakah Ini RDP Kita Terbuka Atau Tertutup Semua Minta Terbuka Termasuk Dik KPK Jadi Pak Agus Keceplos Mohon mengatakan Sebetulnya Dik KPK Itu Sekarang Sedang Ada Konflik Wah Ini Timur Reaksi Dari Komisi 3 Ada Konflik Itu Kita Tanyakan Konflik Ini Saya Ringkas Konflik Antara Siapa Dengan Siapa Kemudian Kenapa Konflik Dan Bagaimana Komisioner Mengatasi Konflik Ini Disebutkan Oleh Pak Agus Bahwa Konflik Ini Terjadi Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Independen Yang Dibentuk Oleh KPK Sendiri Antara Penyidik Polri Dan Penyidik Independen Yang Dibentuk Oleh KPK Sendiri Kenapa Terjadi Konflik Menurut Pak Agus Karena Penyidik Penyidik Yang Senior Itu Merasa Besar Masa Lebih Tinggi Dari Penyidik Penyidik Lain Termasuk Dari Komisioner Mereka Mengatakan Kamilah Penyidik Penyidik Ahli Yang Sekian Sekian Tahun Mengabdi Di KPK Nah Pertanyaan Ini Mengundang Sebenarnya Kalau Ini Terjadi Konflik Di Dalam Penyidik Dan Di Dalam Tubuhnya KPK Bagaimana KPK Menangani Kasus Akhirnya Menyebar Makanya Kasus Banyak Beres Ditangani oleh KPK Kita Bilang Itu Banyak Kasus Senturi Tidak Beres Kasus Apa itu Yang Pelabuhan Pelindu Pelindu Tidak Beres Kasus Ini Tidak Beres Kasus Ini Tidak Beres Apa Kita Katakan Tidak Beres Kasus Senturi Kasus Senturi Sampai Sekarang Hanya Diusut Satu Orang Direktur Satu Orang Direktur Itu Yang Korupsi Mana Kasus Lainnya Berentek Kasus Ini Terhadap Permasalah Itu Akhirnya Dia Bersambung Kepada Kasus Penyiraman Mukanya Mukanya Nopel Waswedan Kasus Penyiraman Mukanya Nopel Waswedan Dengan Katanya Dengan Air Keras Kita Punya Asumsi Asumsi Punya Analisis Sebetulnya Kira-kira Apa Penyebab Kasus Diseram Muka Nopel Oleh Orang Yang Tidak Dikenal Dengan Air Keras Kita Minta Diuraikan Bagaimana Lukanya Lukanya Mukanya Nopel Waswedan Sampai Dibawa Ke Singapura Diterangkan oleh Pak Saud Saud Bukan Diterangkan oleh Pak Laude Sarif Cerita ini Tapi Lukanya Sangat Apa Sangat Sangat Tindak Masuk akal Kalau diseram Sama Sama Air Keras Kita Contohkan Dua Kasus Besar Penyeraman Air Keras Kasus Surabaya Seorang Perempuan Seorang WTS Waktu itu Dipacar oleh Seseorang Karena Dia pacaran lagi Diseram Air Keras Luber Mukanya Kemudian Dicontohkan Lagi Ada Kasus Di Medan Luger Ini Terkesan Lukanya Tidak Apa-apa Hanya Luka Yang ada Disini Terbentur Pada Pohon Nangka Didekat rumahnya Ini Kecurigaan Kecurigaan Sehingga Ini panjang Ceritanya Dalam Dialog Dialog Itu Kemudian Sampailah Ke Bagaimana Kok Bisa Bisa Kepatah KPK Memberikan Keterangan Bahwa Mariam Merubah Pegakuan Mariam Merubah Tidak Mengakui BAP Yang ada Di KPK Setelah Dia Menjadi Saksi Di Sidang Pengadilan Katanya Ditekan Oleh 6 Anggota Komisi 3 Ditekan Oleh 6 Anggota Komisi 3 Yang Dia Tahu 5 Orang Namanya Jelas Satu Orang Dia Tahu Namanya Yang Menyebutkan Ini Adalah Nopel Waswedan Kita Tanya Kepada Kepada Pimpinan KPK Ini Bagaimana Ceritanya Betul Ada Tidak Ada Silahkan Jawab Pak Ketua Jawab oleh Ketua Tidak Bisa Jawab Kecepelos Lagi Beliau Sebetulnya Kasus itu Tidak Ada Kasus 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 yang Menekan Itu Tidak Ada Kalau Tidak Ada Ini Kita Buktikan Membersihkan Nama Teman-teman Yang Ditudukan Tadi Mana Rekamannya Ini Rekamannya Mereka Bingung Menjawab Rekamannya Itu Kita Jawab Rekamannya Tidak Ada Mesti Ada Rekaman Kalau Di KPK Mulai Orang Masuk Ke ruangan KPK Masuk Ke kantor KPK Itu sudah Terekam Seseorang Masuk Sampai Orang Keluar Dari Keduk KPK Itu Sudah Terekam Itu Kata Kita Kita Minta Jawaban Yang Benar Ini Kenapa Bisa Terjadi Seperti Ini Mereka Tidak Bisa Jawab Mereka Minta Waktu 10 Menit Untuk Menjawab RDP Rapat Kita Break 10 Menit Mereka Kompromi Kita Tinggal Keluar Dari Gedung Mereka Di Dalam Mereka Minta Kompromi Sekitar 10 Menit Setelah 10 Menit Disimpulkan Oleh Mereka Bahwa Intinya Mereka Tidak Bisa Membuka Rekaman Itu Dengan Alasan Proses Ini Masih Dalam Proses Penyidikan Kita Kasih Tahu Lagi Ini Sebetulnya Bukan Dalam Proses Penyidikan Tapi Sudah Dibuka Di Sidang Pengadilan Oke Kalau Begitu Masih Keberatan Kita Tawarkan Lagi Kepada Kepada KPK Apakah Ini Kita Buka Dalam Sidang Tertutup Atau Sidang Terbuka Kalau Tertutup Para Pimpinan Para Pimpinan Saja Kalau Tertutup Cukup Para Pimpinan Saja Yang Apa Yang Mendengarkan Yang penting Kita Tahu Bahwa Ini Benar Atau Tidak Ada Atau Tidak Kejadian Bahwa Komisi Tiga Bahwa Meriam Mengatakan Dia Ditekan Oleh Komisi Tiga Sehingga Dia bisa Berubah Pengakuannya Baik Di BAP Maupun Di Sidang Pengadilan Nah Sampai Situ Dibuat Kesimpulan RDP Kesimpulannya 1 2 3 4 Yang Keempat Mengatakan Kita Akan Beli Waktu Akan Membuka Rekaman Rekamannya Pemeriksaan Mariam Itu Di Depan Komisi Tiga Nah Untuk Merumuskan Ini Mereka Tetap Tidak Mau Rumusan Yang Terakhir Ini Membuka Rekaman Pemeriksaan Mariam Di Depan Komisi Tiga Baik Terbuka Atau Tertutup Itu Tidak Mau Para Pimpinan Atau Komisioner KPK Kurang Berkenaan Nah Kalau Tidak Berkenaan Kalau Posisi Yang Begini Kata Komisi Tiga Kami Akan Tekan Komisi Tiga KPK Melalui Proses Angket Melalui Proses Angket Secara Legal Bahwa Supaya Rekaman itu Dibuka Ada atau Tidak Nah Akhirnya Kita rapat Semua Tadi Semua Praksi Waktu itu Hadir Semua Perwakilan Praksi Dari Semua Anggota Yang dari Praksi Itu Hadir Waktu itu Sudah setuju Semua Yang Tidak Hadir Waktu itu Hanya PKB Semuanya Sebetulnya Hadir Malah Yang Mimpin Pak Beni Mimpin Apa Beni Keharman Dari Demokrat Yang Memimpin Waktu itu Nah Maka Waktu itu Kita Katakan Untuk Membuka Itu Untuk Mengecek Kebenaran Itu Ini Harus Dibuka Melalui Hangket Intinya Begitu Mungkin Nanti Untuk Pendalaman Silahkan Silahkan Bapak Bapak Dan Wartunya Singkat Ini Silahkan Bapak Bapak Tanya Sama Saya Mudah Mudah Saya Bisa Memberikan Suatu Keterangan Jadi Kita Murni Tidak Ada Niat Ingin Melemahkan KPK Maka Kalau rapat Bapak Dengar rapat Dari awal Kita Ingin Mendukung KPK Ingin Mendukung KPK Agar Bekerja Lebih Baik Pada Koridor Hukum Yang berlaku Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi Jalan itu Cepat Kita Sudah Tegur Begitu Kita Tidak Ada Kaitan Dengan EKTP Kita Malah Mendukung EKTP Ini Dibuka Secara Jelas Kemudian Tindak Bidana Tindak Bidana Yang Lain Itu Kita Dukung KPK KPK Istilah Intinya Minta Apa Supaya Bisa Memungkap Kasus Ini Dengan Benar Seperti Yang Saya Ceritakan Dari awal Tadi Personel Material Fasilitas Itu Kita Mau Bantu Karena Dari awal Sudah ada Keluhan itu Makanya Personel Akan Kita Bantu Dari Polri Begini Fasilitas Begini Kemudian Anggaran Akan Ditambah Itu Intinya Begitu Mungkin Itu Saja Dulu Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatian Teman-teman Rakan-rakan Sekalian Bapak Ibu Sekalian Dan Saya Sangat Senang Sekali Kalau Ada Pertanyaan Dari Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Edy Aplaus Pak Edy Testimoni Yang Bagaimana Testimoni Dari Pak Edy Kronologis Soal Cerita Bagaimana Kronologis Dari Lahirnya Angket Itu Apa Yang terjadi Di Komisi 3 Dalam RDP Antara Komisi 3 Dan KPK Mungkin Saya Langsung Ke Mas Donal Ini Lagi-lagi Kita Melihat bahwa Stand DPR Partai-partai Ini Ingin Menguatkan KPK Dengan Seperti Tapi Apa Sebenarnya Walaupun Saya sih Berpikir Begini Ya Mungkin Ada Sebuah Tapi Dalam Politik Selalu Ada Free rider Mungkin Dalam Posisi Mas Donal Sebagai Aktifis Anti Korupsi Bagaimana Melihat Sebenarnya Konentasi Kekuatan Politi DPR Terhadap Bagaimana Proses Hukum Dengan Eksistensi KPK Pada Sisi lainnya Sebenarnya Ini Hal-hal Apakah Yang Tadi Dihampekan Oleh Pak Edy Itu Ada Simptom Simptom Di KPK Bagaimana Teman-teman Di Perkir Korupsi Melihat Hal Ini Mas Mengu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Edy Pak Bang Ari Bang Rai Dan Bang Sebastian Salang Yang Saya Hormati Sinur-sinur saya Kawan-kawan Media Yang Saya Hormati Pertama Saya Terima Kasih Pak Edy Kita Diberikan Perspektif Lain Soal Kasus Ini Walaupun Tentu Belum Akan Mengubah Cara Pandang Kita Soal Karena Kita Tentu Melihat Dari Berbagai Macam Perspektif Saya Mas Ari Saya Mau Masuk Dulu Pertama Dari Sisi Regulasi Kita Banyak Kemudian Yang Saya Tangkap Dari Pembicaraan Dari Diskusi-diskusi Banyak Yang Kemudian Miss Memahami Apa Itu Angket Saya Tidak Tahu Bagaimana Dengan Kawan-kawan Pedi Di Komisi Tiga Bagaimana Memahami Angket Secara Hukum Kalau Kita Baca Angket Secara Hukum Di Dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang MD3 Secara Eksplisit Itu Disebutkan Angket Adalah Hak DPR Untuk Melakukan Penyelidikan Satu Garis Bawahmi Unsur Satu Adalah Hak DPR Untuk Melakukan Penyelidikan Penyelidikannya Kan beda Tidak Penyelidikan Projustisia Seperti yang Dilakukan Oleh Polisi Kemudian Oleh KPK Maupun Oleh Jaksa Penyelidikan Jadi Ini kan Beda Penyelidikannya Adalah Penyelidikan Di ranah Politik Untuk Apa Nah Ini Kelanjutannya Ini Satu Napas Sebenarnya Mas Ari Terhadap Pelaksanaan Suatu Undang-Undang Dan Atau Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Hal-hal Penting Strategis Dan Berdampak Luas Pada Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Unsur Yang Paling Penting Di Sini Paidi Pelaksanaan Suatu Undang-Undang Dan Atau Kebijakan Pemerintah Nah Maka Saya Pertama Kali Bertanyakan KPK Itu Masuk Kepada Eksekutif Atau Kuasi Yudikatif Nah Kalau Kita Pelajari Secara Ketata Negaraan KPK Itu Adalah Silahkan Baca Undang-Undang KPK Adalah Lembaga Negara Independen Yang Menjalankan Fungsi Kuasi Yudikatif Unsur Ini Tidak Terpenuhi Sebenarnya Menurut saya Pedi Pasal Ini Kese Napas Pelaksanan Suatu Undang-Undang Dan Atau Kebijakan Pemerintah Ini Satu Napas Sebenarnya Kalau Tidak Ada Batasan Seperti Ini Dan Atau Kebijakan Pemerintah Lama-lama Komisi Tiga Lama-lama Anggota DPR Bisa Juga Mengangket MA Bisa Juga Mengangket MK Kok Putusan MK Seperti itu Yuk kita Angket Rame-rame Kan Begitu Kira-kira Tapi Karena Kita Membagi Teori Pembagian Kekuasaan Eksekutif Yudikatif Dan Legislatif Fungsi Pengawasan Angket Itu adalah Point to Government Palsi Sebenarnya Nah Itu Tidak Di KPK Kebijakan Proses Penanganan Pekara Penyelidikan Penyidikan Itu kan Proses Projustisia Bukan Palsi Bukan Kebijakan Yang Masuk Ranah Tun Ini Saya Penting Meletakkan Isu Hukumnya Dulu Agar Kemudian Kita Tidak Lari-lari Saya Lanjutkan Buni Pasalnya Ini Unsur Ketiga Yang Paling Penting Yang Diduga Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Nah Tadi Pak Edy Sudah Menjelaskan Ke kita Nah Walaupun Kalau kita Baca Taufil Kulhadi Di dalam Lapid Purna Ada Empat Dasar Angket Pak Pak Irwin Pak Edy Tapi Kalau kita Lihat Misal Mas Hari Kalau Dijelaskan Oleh Pak Edy Tadi Soal Konflik Penyidik KPK Dengan Penyidik Kepolisian Pertanyaannya Undang-undang Apa yang Kemudian Dilanggar Dari Konflik Ini Kan Harusnya Dijelaskan Misalnya Orang Mau Mengangket Ada Empat Hal Diangket Satu Ketidak Harmonisan Di tubuh Internal KPK Kalau kita Mengacu Kepada Angket Bertentangan Dengan Undang-undang Pertanyaannya Ketidak Harmonisan Itu Melanggar Undang-undang Apa Pasal Berapa Dan Taufil Kulhadi Sebagai pengusuh Angket Kan Tidak Menjelaskan Itu Kemarin Nah Harusnya Dalam Pembacaan Angket Itu Menjelaskan Undang-undang Dan Pasal Berapa Yang dilanggar Karena Syarat Angket Menyeratkan Bertentangan Dengan Undang-undang Nah itu Kan Tidak ada Kalau Kita Mau Jujur Misalkan Saja Bapak Dan Ibu Ini Karena Pak Edi Pernah Dike Polisian Kalau Di Polisi Bahkan Ada Anggota Yang Nembak Komandannya Karena Stress Kenapa Enggak Diangket Itu Itu Bakal Lebih Parah Lagi Daripada Konflik Di Internal Ditembak Sampai Hilang Nyawa Kira-kira Begitu Jadi Kalau Tidak Harmonis Itu Biasalah Dinamika Dinamika Menurut Saya Di Internal Kelembagaan Disitulah Kemudian Menguji Leadership Dari Pimpinan KPK Itu Sendiri Jadi Menurut Saya Satu Angket Ini Tidak Memenuhi Syarat Formil Di Dalam Pasal 24 Undang-Undang MD3 Jadi Tadi Di awal Saya Sudah Menyampaikan Mas Hari Apa Kemudian Maksud Dari Pasal 24 Undang-Undang MD3 Itu Sendiri Itu Itu Makna Pertama Kedua Ini Yang Paling Penting Proses Paripurna Yang Terjadi Kemarin Jadi Syarat Undang-Undang Dan Proses Paripurna Kalau Kita Baca Dalam Ketentuan Pasal 199 Undang-Undang MD3 Tentang Mekanisme Angket Itu Sendiri Minimal Diajukan Oleh 25 Orang Anggota DPR Pertanyaan Kemarin Pak Edy Ikut Namanya Tapi Tanda tangannya Gak ada ya Ada ya Belum Ditanda tangan Yang Saya Lihat Yang Saya Lihat Jumlahnya 16 Kemarin Benar gak Pedi Di awal 26 Setelah Paripurna Udah 26 Oke lah Anggap kita 26 Ada dua versi hukum Versi hukum Pertama 26 Versi hukum Kedua 16 Seperti yang Di media Saya mudah-mudahan Mas Ari juga Cek itu 16 Kalau 16 Berarti Formil Pertama Tidak Terpenuhi Jumlah Minimum Orang Jumlah Yang kedua Anggaplah Saya mengamini Apa yang disampaikan Oleh PID Tadi Anggap 26 Kita Balik ke Formil yang kedua Dihadiri Oleh Setengah Dari Lebih Dari Satu Anggota DPR Dan Disetujui Oleh Setengah Lebih Satu Apakah Itu terjadi Kemarin Tidak Baru Pak Martin Huta Barat Ngomong Pindah Kemudian Ke Demokrat Demokrat Pindah Ke Masinton Pasar Ibu Udah Proses Berhenti Fahri Ketuk Palu Kalau ditanya Ke Fahri Hamra Sekarang Pak Mas Hari Berapa Orang Dari Jumlah N Plus Satu Itu Yang Menyetujui Pasti Tidak Bisa Jawab Karena Kalau Kita Baca Tatip Nomor Satu Tahun 2014 Yang Poin Pasalnya 234 Kalau Saya Tidak Salah Tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Pimpinan Itu Memfasilitasi Untuk Musarah Dan Mufakat Kalau Musawarah Dan Mufakat Tidak Tercapai Maka Akan Dilakukan Voting Nah Kemarin Kan Tidak Tercapai Musawarah Dan Mufakat Maka Yang Harus Dilakukan Adalah Voting Pertanyaannya Apakah Mekanisme Voting Dilakukan Kemarin Kalau Kita Baca Tatip Pimpinan Itu Menghitung Jumlah Anggota Yang Hadir Dan Setelah Dihitung Jumlah Anggota Yang Hadir Jumlanya N Plus Satu Atau Lakukan Mekanisme Voting Dan Itu Tidak Dilakukan Ketuk Palu Begitu Saja Jadi Saya Mau Menyimpulkan Secara Formil Baik Mekanisme Pengambilan Keputusan Maupun Objek Yang Diatur Dalam Pasal 24 Undang Undang MD3 Proses Angket Cacat Hukum Proses Angket Cacat Hukum Jadi Itu Poin Pertama Yang Mau Saya Sampaikan Kalau Kita Lihat Yang Terjadi Apa Pranemanisme Secara Politik Nah Saya Sering Menyampaikan Paling Tidak Ada Dua Pranemanisme Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Satu Pranemanisme Fisik Itu Yang Terjadi Terhadap Novel Baswedan Diserang Disiram Oleh Air Keras Dan Pranemanisme Secara Politik Dan Angket Kemaren Menurut Saya Pranemanisme Secara Politik Kan Kalau Kita Baca Dalam Undang Undang Yang Mengambil Suara Itu Adalah Anggota Bukan Fraksi Jadi Setengah Dari Lebih Dari Setengah Plus Satu Dari Anggota Yang Hadir Bukan Fraksi Yang Hadir Anggota Yang Hadir Nah Pertanyaannya Berapa Anggota Yang Hadir Dan Berapa Yang Setuju Kemarin Itu Bakal Tidak Bisa Dihitung Karena Proses itu Tidak Dilalui Nah Jadi Standing Saya Yang Yang Pertama Mau Menyampaikan Bahwa Ini Cacat Hukum Tidak Memenuhi Syarat Formil Dan Tentu Konsekuensi Yuridisnya Tidak Bisa Dilanjutkan Kepada Proses Proses Selanjutnya Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Mau Uraikan Juga Yang Kedua Pak Edy Dan Kawan-kawan Di Komisi Tiga Saya Termasuk Orang Yang Setuju KPK Harus Dikritik Saya Kadang Pernah Nulis Di Kompas Judul Tulisannya Bahkan Kritik Untuk KPK Tapi Kan Harus Proporsional Menurut Saya Yang Terjadikan Seringkali Tidak Proporsional Coba Kita Bandingkan Dengan Penanganan Terhadap Penegah Hukum Lain Misalkan Saja Kalau DPR Ribut Soal Miriam Yang Mencabut BAP Intimidasi Terhadap Miriam Pertanyaan Selanjutnya Kenapa Kemudian Komisi Tiga Tidak Pernah Ribut Kepada Institusi Kepolisian Ada Si Yono Terduga Terorisme Yang Kemudian Meninggal Pulang Hanya Dengan Kain Kafan Saja Dijemput Ke keluarganya Sehat Baru Terduga Terorisme Belum Tersangka Loh Statusnya Dijemput Kemudian Oleh Densus Hilang Nyawanya Tidak Cukup Itu Saja Kalau Kita Mau Contohkan Lebih Lagi Tebing Tinggi Kemarin Polantas Tembak Mobil Meninggal Penumpangnya Pertanyaannya Kenapa Ini Tidak Pernah Diangket Kalau BAP Saja Kemudian Direbutkan Dan Menjadi Objek Angket Apakah Kemudian Nyawa Orang Tidak Lebih Berharga Daripada BAP Miriam Ini Yang Saya Sebut Pak Edi Mohon Maaf Karena Pak Edi Pernah Di Polisian Standar Ganda Standar Ganda Yang Terjadi Di DPR Saya Penting Mencontohkan Ini Kenapa Kemudian Penegah Hukum Lain Kepolisian Kejaksaan Isu Isu Di Tubuh Institusi Mereka Yang Kemudian Berdampak Luas Bagi Publik Ada Terus Meninggal Ada Kemudian Polantas Menembak Satu Keluarga Dan Kemudian Satu Entah Dua Orang Meninggal Kemarin Meninggal Kemudian Kenapa Ini Tidak Pernah Diributkan Begitu Kenapa Tidak Pernah Diributkan Saya Juga Tidak Mau Ini Jadi Objek Ributkan Tapi Silahkan Tanya Kapolri Apa Tanggung jawab Kapolri Terhadap Hal Ini Tapi Kalau KPK Diangket Gara-gara Cuman Rekaman Tapi Kemudian Institusi Lain Ada Yang Meninggal Dalam Proses Penanganan Perkara Yang Diduga Tidak Profesional Menurut Saya Itu Standar Ganda Yang Tidak Bisa Kita Terima Terakhir Mas Ari Karena Ini Waktu Juga Membatasi Pertanyaannya Apakah Bukti Rekaman Itu Bisa Dibuka Di Dalam Panggung Politik Kenapa Panggung Politik Ini kan Angket Gida-gida Begitu Atau Forum Rapat Konsultasi Kemarin Rapat Konsultasi Rapat Konsultasi Antara Komisi Tiga Dengan KPK Pertanyaannya Apakah Itu Bisa Dibuka Satu Kalau Saya Berpandangan Pasal 17 Undang Undang MDT Undang Undang 14 Tahun 2008 Pasal 17 Menyebutkan Bahwa Informasi Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Itu adalah Informasi Yang Dikecualikan Alias Informasi Yang Tertutup Begitu Kira-kira Nah Pak Ini Tadi Beralasan Bahwa Ini kan Kasusnya Sudah Dibuka Ke Persidangan Nah Ini Kasusnya Beda Yang Sudah Disidang Adalah Dirjen Duk Capil Prosesnya Adalah Kasus Suap Miriam Itu Baru Tersangka Dalam Kasus Pasal 21 Dan 22 Undang Undang 3199 Prosesnya Masih Proses Penyidikan Karena Dia Belum Dilimpahkan Ke Pengadilan Informasi Itu Tertutup Informasi Itu Tertutup Dikecualikan Kalau Mau Dibuka Saya Setuju Pak Edi Dibuka Tapi Di Panggung Pengadilan Karena Saya Yakin Miriam Ketika Didakwa Melakukan Pasal Ketika Didakwa Dengan Melakukan Pelanggaran Pasal 22 Pasti Rekaman Itu Akan Dibuka Sebagai Alat Bukti Material Di Persidangan Jadi Pengadilan Kan Nanti Akan Mertanya Jaksa Mendawa Pasal 22 Mana Bukti Dia Berbohong Pasti Rekaman Itu Akan Dibuka Biarlah Kemudian Pengadilan Yang Akan Menjadi Panggung Hukum Untuk Menilai Benarkah KPK Berbohong Benarkah Miriam Berbohong Atau Siapa Orang Lain Yang Berbohong Bukan Di Panggung Politik Nah Itu yang kami sebenarnya Kurang terima Bukanya Di Panggung Hukum Di Pengadilan Bukan Di Panggung Politik Kenapa Karena Kesimpulannya Bukan Kesimpulan Hukum Yang akan Keluar Walaupun Oleh Komisi Hukum Kesimpulannya Kesimpulan Politik Nah Yang Berlaku Adalah Subjektivitas Politik Bukan Objektivitas Hukum Kalau Di Politik Itu Kalau Orang Bilang Ini Adalah Air Warnanya Merah Sepuluh Orang Menyebut Ini Warnanya Merah Orang Lain Juga Pasti Ragu Jangan Jangan Ini Juga Merah Kan Begitu Teorinya Akan Berlaku Kesimpulannya Adalah Kesimpulan Mayoritas Bukan Kesimpulan Objektivitas Hukum Nah Ini Yang Menurut Kami Harusnya PDIP Nah Ini Melalui PDIP Kami Sampaikan Harusnya Sudah Mulai Tiga Tahun Pemberantasan Korupsi Di Era Jokowi KPK Ini Kembang Kempis Konflik Dengan Budi Gunawan Kemudian Revisi Undang Undang KPK Orang Yang Saya Khawatirkan Orang Akan Membayangkan Tiga Tahun Di Rezim Jokowi Ini Dengan Sepuluh Tahun Di Rezim SBI Kalau Memori Itu Dikenang Orang Membayangkan Loh Bagi PDIP Baru Tiga Tahun Berkuasa Orang Kan Punya Kesimpulan Baru Tiga Tahun Berkuasa Terjadi Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Orang Akan Mengingat Di Zaman SBI Terjadi Kriminalisasi KPK Tapi Kan Ada Perintah Ada Keterlibatan Presiden Untuk Menuntaskan Hal-hal Seperti Itu Jadi Menurut Saya Kita Akhiri Karena Akan Justru Merugikan Partai Merugikan Orang-orang Benar Di DPR Karena Ini Akan Terjadi Generalisasi Semuanya Dikira Kemudian Akan Berpikir Yang Sama Jadi Menurut Saya Ini Penting Kita Mengingatkan Kepada The ruling Party Partai Yang Sedang Berkuasa Tentu Ini Akan Membuat Memori Publik Teringat Bahwa KPK Di Zaman Pemerintahan Jokowi Selalu Tertindih-tindih Dan Berjalan Tertati-tati Kira-kira Itu Mas Ari Sayan Mau maaf Karena Memang Ada janji Juga Tapi Jam 4 Pas Nanti Akan Saya Jalan Satu Tadi Di Periode Pak Jokowi KPK Ini Nampak Sekali Pak Dari Awal Pemerintahan Konflik KPK Dengan Polisi Segala Macem Itu Muncul Lagi Dan Sampai Sekarang KPK Memang Itu Catatan Memang Dari Teman-teman Masyarakat Antikorupsi Tadi Persoalan-persoalan Terkait Dengan Sebenarnya Prosedur Angket Seperti Apa Tadi Mas Donald Sudah sangat Clear Seperti Itu Nanti Mungkin Ada sesi Lagi Pak Jadi Akan Menanggapi Berikutnya Mungkin Saya lari Ke Ini Pengamat Parlemen Pengamat Parlemen Ini Bang Sebastian Salang Ini Selalu Terjadi Bahwa Apa Parlemen DPR Selalu Merasa Tidak Mau Melakukan Pelemahan KPK Tetapi Tadi Bagaimana Sebenarnya Pada sisi KPK Diri dan Masalah Terkusi Merasa Selama Tiga Tahun Ini Upaya Penggebosan Selalu Kelihatan Jadi Tadi Sudah Apa Pak Edi Sudah Menjelaskan Dari Versi DP Lalu Bung Ronald Sudah Saya Kira Lengkap Sekali Menguraikan Soal Angket Ini Saya Tidak Lagi Menjelaskan Atau Mengulang Apa Yang Sudah Ada Saya Mencoba Melihat Dari Tepi Yang Lain Supaya Lebih Berwarna Saja Yang Pertama DPR Itu Memiliki Salah Satu Fungsi Yang Sangat Strategis Yang Dimiliki DPR Itu Fungsi Pengawasan Dan Dari Tiga Fungsi Yang Apa Yang Dimiliki Oleh DPR Itu Dari Hasil Levelasi Kita Selalu Yang Paling Dominan Dipakai Oleh DPR Itu Adalah Fungsi Pengawasan Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Dari Ketiga Fungsi Itu Yang Paling Dominan Dan Paling Banyak Digunakan Oleh DPR Itu Adalah Fungsi Pengawasan Meski Demikian Kita Tidak Perlu Tanya Sejauh Mana Efektivitas Dari Fungsi Pengawasan Tapi Setelah Kita Nilai Kita Analisis Memang Yang Paling Banyak Digunakan Itu Nah Berkaitan Dengan Fungsi Pengawasan Itu Dalam Pelaksanaannya Ada Beberapa Hal DPR Bisa Apa Mengundang Mitra Kerjanya Untuk Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Rapat Kerja Atau Rapat Konsultasi Nah Pada Forum Forum Seperti Itu DPR Bisa Bertanya Apa Saja DPR Bisa Meminta Penjelasan Apa Saja Berkaitan Dengan Mitra Kerjanya Jadi Sebetulnya Forum Pengawasan Model Seperti Ini Itu Sudah Cukup Bagi DPR Kalau Tadi Yang Dimaksudkan Itu Adalah Meminta Penjelasan Berkaitan Dengan Rekaman Begitu Pertanyaannya Kemudian Kenapa Harus Loncat Langsung Ke Apa Hak Angket Nah Kalau Kita Bicara Angket Memang Begini Dalam Sejarah Angket Sejak Tahun 50-an Di masa Orde Baru Memang Sampai Hari ini Belum Ada Catatan Bahwa Angket Yang Digunakan Oleh DPR Itu Sudah Dalam Sejarahnya Itu Belum Ada Satupun Angket Yang Betul Mencapai Tujuan Dari Apa Yang Mereka Lakukan Baik Sejak Orde Lama Orde Baru Maupun Orde Orde Reformasi Ini Nah Pada Masa Orde Lama Maupun Orde Baru Hak Angket Ini Jarang Digunakan Tercatat Satu Kali Di Orde Lama Orde Baru Juga Cuma Sekali Begitu Masuk Orde Baru Angket Ini Itu Menjadi Apa Ya Menjadi Salah Satu Hak Yang Sering Kali Digunakan Oleh DPR Padahal Hak Angket Ini Adalah Hak Yang Paling Strategis Yang Dimiliki Oleh Anggota DPR Tapi Sekaligus Juga Hak Yang Paling Sulit Sebetulnya Dalam Pelaksanaannya Mengapa Karena DPR Harus Bisa Membuktikan Melalui Proses Penyelidikan Itu Harus Bisa Membuktikan Mengenai Dugaan Ada Pelanggaran Pelaksanaan Kebijakan Atau Pelanggaran Pelaksanaan Undang-Undang Jadi Ketika Mereka Berani Mengajukan Hak Angket Harus Bisa Membuktikan Dugaan Yang Mereka Lakukan Begitu Karena Itu Memang Tidak Mudah Banyak Sekali Angket Itu Sebetulnya Berhenti Di Tengah Jalan Gitu Nah Tapi Kalau Bicara Soal Pola Angket Begini Angket Ini Seringkali Itu Dijadikan Mainan Politik Ada Angket Kalau Kita Membaca Pola Pola Angket Terutama Pasal Reformasi Ada Angket Yang Memang Hanya Sekedar Mainan Untuk Dibunyikan Saja Targetnya Bukan Untuk Disahkan Usulan Angket Angket Lalu Kemudian Panitia Angket Jadi Tujuannya Hanya Semata Mata Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Lalu Kemudian Ketika Tawar Menawar Telah Disepakati Maka Angket Itu Hilang Dengan Sendirinya Seringkali Ini Juga Jadi Mainan Politik Untuk Mencapai Target Target Jangan Pendek Gitu Atau Untuk Menekan Lawan Politik Terutama Yang Ada Di Pemerintah Itu Satu Yang Kedua Ada Angket Yang Memang Dibuat Targetnya Ini Sampai Dibahas Di Paripurna Lalu Kemudian Distujui Setelah Distujui Nanti Terserah Hasilnya Kayak Apa Sehingga Iramanya Cukup Panjang Dimainkan Soal Hasil Akhirnya Nanti Dulu Tetapi Ada Durasi Waktu Yang Dimainkan Cukup Panjang Sampai Kira-kira Apa Yang Dinegosiasikan Itu Bisa Terjadi Lalu Kemudian Ada Angket Yang Bisa Sampai Selesai Tapi Hasilnya Enggak Jelas Nah Saya Ngambil Contoh Pada Masa Pemerintahan Gusdur Itu Hak Angket Yang Paling Heboh Sejagat Itu Adalah Bulog Gate Dan Brune Gate Dan Itu Membuat Gusdur Tersungkur Meskipun Itu Bukan Alasan Gusdur Jatuh Tapi Tersungkur Dalam Arti Politik Bahwa Dia Betul-betul Babak Belur Dibuat Oleh DPR Lalu Kemudian Pada Masa PSBY Ada Dua Yang Sangat Strategis Yaitu Satu Soal BBM Yang Kedua Soal Apa Soal Senturi Senturi Itu Rating Di Televisi Itu Mengalahkan Semua Sinetron Yang Paling Hebat Di Di Televisi Kita Televisi Swasta Mengapa Karena Dibuat Sebagai Sebuah Drama Politik Yang Luar Biasa Dasatnya Oleh DPR Pada Saat Itu Ketika Pertama Kali Mereka Terpilih Dan Seakan-akan DPR Menunjukkan Sikap Heroik Sikap Nasionalisme Karena Ingin Menyelamatkan 6,7 Triliun Tapi Hasilnya Apa Sampai Sekarang Itu Tidak Jelas Juga Padahal Itu Salah Satu Angka Yang Dianggap Paling Berhasil Tapi Ujung-ujungnya Juga Tidak Jelas DPR Membentuk Tim Pengawasan Tim Pengawasnya Juga Menguap Begitu Saja Tidak Jelas Hasilnya Apa Lalu Kemudian Pada Masa Jokowi ini Sudah Empat Kali Usulan Angket Dilakukan Yang Pertama Angket Terhadap Peliondo Dua Tujuannya Apa? Tujuannya Cuma Satu Ingin Memecat Ibu Rini Sumarno Tujuannya Itu Dan Itu Berhasil Memecat Ibu Mengusulkan Merekomendasikan Untuk Memecat Ibu Rini Sumarno Tapi Presiden Bilang Itu sudah Mencampuri Urusan Saya Perrogat Saya Alhasil DPR Dipermalukan Karena Rekomendasi Mereka Tidak Dianggap Oleh Presiden Begitu Apakah Masalah Peliondo Dua Beres Enggak Beres Juga Apakah DPR Tetap Konsen Untuk Mencermati Apa yang Terjadi Dengan Pelindo Sampai Sekarang Tidak Juga Karena Selesai Kepentingannya Hanya Berhenti Di situ Lalu Kemudian Setelah Itu Kita Ikuti Misalnya Angket Soal Penyadapan Pembicaraan Pak SBY Hebo 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 Ya Tujuannya Untuk Menekan Ahok Lalu Kemudian Pansus Lagi Terhadap Menteri Dalam Negeri Agar Karena Menteri Dalam Negeri Menonaktifkan Supaya Tidak Menonaktifkan Geber Geber Lalu Tidak Penting Sampai Ke Paripurna Berhenti Saja Yang Penting Ini Sudah Naik Lalu Kemudian Yang Sekarang Ini Angket Soal Apa KPK Jadi Kesimpulannya Begini Dari Sekian Banyak Cerita Angket Tadi Pertama Angket Itu Sudah Jadi Mainan Politik DPR Mainan Politik Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Atau Untuk Melakukan Negosiasi Tertentu Apapun Itu Lalu Yang Kedua DPR Sudah Menjadikan Hak Angket Yang Sangat Strategis Ini Menjadi Sebuah Hak Yang Sebetulnya Yang Bisa Dipakai Untuk Kapan Saja Sesuai Dengan Kepentingan Mereka Jadi DPR Sebetulnya Telah Melakukan Degradasi Terhadap Hak Angket Yang Istimewa Dan Yang Sangat Strategis Itu Begitu Lalu Kemudian Apa Bagaimana Dengan Angket KPK Ini Pertama Kali Dalam Sejarah Bahwa Angket KPK Angket Yang Dilakukan Oleh DPR Itu Sasarannya Adalah Lembaga Penegah Hukum Dan Ini Belum Pernah Ada Dalam Sejarah Dan Ini Menjadi Presiden Buruh Dan Ini Menjadi Warning Bagi Kita Semua Kalau Sampai Ini Dibiarkan Dan Sampai Berhasil Nanti Begitu Ada Lembaga Penegah Hukum Yang Mengganggu DPR Diangketin Lembaganya Pertanyaannya Untuk Apa Tujuannya Jelas Ini Pasti Ada Hubungannya Dengan Kasus Yang Sedang Ditangani Meskipun Bisa Diklarifikasi Tapi Kalau Tujuannya Untuk Memperkuat KPK Kalau Tujuannya Untuk Memperbaiki KPK Kenapa Baru Sekarang Persoalan Yang Disebutkan Tadi Itu Persoalan Yang Sudah Lama Terjadi Kalau Mau Memperbaiki Pertanyaannya Apakah Harus Angket Bisa Membentuk Tim Melakukan Kajian Melakukan Evaluasi Apakah Tim Independen Atau Melalui Proses Yang Tidak Saya Bilang Pengawasan Tapi Angket Itu Satu Jadi Ini Jelas Terlihat Sekali Ada Benang Merah Bahwa Angket Ini Memang Digunakan Untuk Apa Namanya Mengganggu Proses Hukum Yang Sedang Dijalani Oleh Mitra Sejawatnya Karena Yang disebut Oleh KPK Sorry Yang disebut Di dalam BAP Itu adalah Sejumlah Nama Yang tidak Main-main Selain Jumlah Yang banyak Anggota DPR Yang disebut Dan orang-orang yang muncul Juga Orang-orang hebat Orang-orang penting Karena Itu Sulit Sekali Kita Mengabaikan Cara Berpikir Kita Bahwa Angket Ini Tidak Hubungan Sama Sekali Dengan Kasus Ini Apalagi Yang terakhir Itu Dan Itu Disampaikan Dalam Sebuah Acara Oleh Seorang Anggota DPR Kenapa Kamu Ikut Merah Angket Ya Nama Saya Disebut Jadi Karena Namanya Disebut Menjadi Inisi Angket Artinya Ini Jelas Bahwa Ini Angket Ini Ada Hubungan Dengan Disebutnya Sejumlah Nama Begitu Karena Itu Saya Selalu Mengatakan Kalau Begitu Ini Angket Tujuannya Untuk Membeli Rekan Sejawat Dan Jelas Ini Akan Mengganggu Proses Penegakan Hukum Begitu Pertanyaannya Kemudian Apakah Ini Nanti Sampai Selesai Secara Pribadi Saya Berharap Angket Ini Sudah Berhenti Di Tengah Jalan Dalam Prakteknya Sebetulnya Proses Tadi Donald Sudah Menjelaskan Ini Dipaksakan Betul Dipaksakan Nanti Dalam Proses Perjalanannya Dari Sepuluh Fraksi Ini Ini kan Tinggal Lima Fraksi Saja Yang Mendukung Lima Fraksinya Menyatakan Menarik Dukungan Itu Artinya Apa Artinya Panitia Angket Nanti Tidak Bisa Berjalan Karena Hanya Tinggal Lima Fraksi Begitu Maka Kuat Sekali Apa Penilaian Saya Bahwa Angket ini Ini akan berhenti Di tengah Jalan Dan Memang Tidak Layak Tetapi Sebetulnya Sebagai Partai Politik Menurut Hemat Saya Ini Adalah Hitungan Yang Sangat Keliru Pemiliu 2019 Sudah Sebentar Lagi Tapi Kok Partai Partai Yang Mendukung Ini Kok Mau Menggali Kuburannya Sendiri Ini Menggali Kuburannya Sendiri PDP Misalnya Sebagai Partai Pemenang Ini Kok Menjadi Followers Di Urusan Ini Yang Sebetulnya Apa sih Yang Ingin Diperjuangkan Disitu Apakah Hanya Kepentingan Satu Orang Menyeret Institusi Yang Begitu Besar Dan Mengorbankan Partai Kan Itu Persoalan Yang Lagi Nasdem Nasdem Ini Gak ada Kaitan Siam Sama Sekali Gitu Gak Ada Anggotanya Yang Terkait Dan Mereka Belum Ada Pada Saat Kasus KTP Terjadi Malah Mendukung Jadi Ini Yang Kemudian Menurut Saya Ini Kadang-kadang Teman-teman Di Partai Politik Lupa Melakukan Analisis Satu Kajian Mana Yang Strategis Yang Perlu Didukung Mana Yang Tidak Mana Yang Mencelakakan Partai Mana Yang Tidak Gitu Ini Yang Saya Kira Teman-teman Partai Entah Sibuk Terutama Partai Entah Sibuk Mikirin Apa Jadi Lepaslah Pemain-pemain Liar Gitu Di Lapangan Yang Mengolah Kasus Ini Menjadi Sesuatu Yang Dampaknya Negatif Terhadap Partai Ini Yang Bayangan Saya Mestinya Gak Perlu Sampai Bahkan Sampai Paripurna Pun Tidak Layak Angket Ini Dilanjutkan Tapi Ini Sudah Terjadi Pertanyaannya Bagaimana Kalau Angket Ini Nanti Berjalan Dan Sidang Angket Berlangsung Saya Kau Membayangkan Bukan Artinya Gini Publik Itu Pasti Posisinya Itu Pasti Mendukung KPK Sebaliknya Membenci DPR Itu Satu Posisi Itu Bisa Diteliti Tapi Yang Kedua Kalau KPK Dari Selama Proses Dialektika Atau Diskursus Mengenai Angket Ini Berjalan Alasan 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 Yang Rasional Kita Bisa Dengarkan Dari KPK Tapi Sebaliknya Penjelasan Atau Argumentasi Mendasar DPR Itu Beda Antara Satu Dengan Yang Lain Dari Kalau Ada Sepuluh Angkota DPR Kita Berdiskusi Sepuluh Sepuluh Beda Apa Alasan Mengajukan Angket Itu Beda Beda Artinya Apa Argumentasi Dasar Kenapa Angket Ini Dilakukan Itu Sebetulnya Tidak Tidak Sama Dan Tidak Cukup Kuat Tidak Cukup Alasan Nah Karena Itu Saya Kira Ini Memang Betul Betul Kuburan Bagi Partai Politik Karena Yang Terjadi Nanti Justru DPR Yang Diterlanjangi Karena Apa Karena Pak KPK Bisa Saja Nanti Menjelaskan Secara Gamblang Bagaimana Permainan DPR Mengambil Uang Rakyat Dari APBN Itu Sampai 2, Sekian Triliun Habis Dibagi Bayangkan Kalau Itu Diterlanjangi Semuanya Siapa Yang Malu DPR Nah Ini Sebetulnya Cacatan Penting Bagi DPR Mestinya Ini Semua Diperhitungkan Dipertimbangkan Sebelum Membuat Keputusan Tapi Ya Begitulah DPR Saya Kira Kita Kan Cermati Apa Yang Terjadi Nanti Kedepan Saya Kira Begitu Kita Untuk Bang Sebastian Salang Tadi Partai Partai DPR Tanpa Tanpa Sadar Memenggali Lubangnya Sendiri Karena Memang Posisi Unik Sampai Hari Ini Setiap Upaya Ingin Mengganggu Eksistensi KPK Itu Rakyat Selalu Ada Dalam Posisi KPK Terkait Bagaimana Refleksi Situasi Politik Kita Hari Bahwa Ya Itu Tadi Apa Namanya Tadi Adola Faris Mengatakan Angket Itu Permanisme Politik DPR Tadi Mainan Politik DPR Kalau Apa Namanya Bang Bastian Tadi Ada Memang Kita Tidak Menurut Kemungkinan Soal Kritik Terhadap KPK Dan Soal Substansi Tadi Diutarakan Oleh Pak Edi Bagaimana Bang Rengkuti Melihat Dari Elemen Civil Society Melihat Kontestasi Dari Partai Partai Kepentingan Untuk Pemberasan Korupsi Bagaimana Masalah Kita Sudah Cerdas Hal Konflik Kepentingan Hal Hal Dibalik Ini Semua Silahkan Bang Terima kasih Bang Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Salam Sejahtera Selamat Siang Menjelang Sore Bapak Bapak Ibu Rekan Rekan Sekalian Yang Berbahagia Jujur Saya Agak Kasian Sebetulnya Melihat Kawan Saya Namanya Mas Sinton Pasar Ibu Di Praksi PDI Perjuangan Di Komisi Tiga Juga Sekarang Waktu Rapat Paripurna Itu Saya Melihat Dari Rekaman Yang Mencak Mencak Dan Istilah Yang Populer Sepanjang Pelaksanaan Pilkada Ini Khususnya Bagi Mereka Yang Tidak Atau Yang Mau Memilih Pasangan Tertentu Sebagai Orang Munafik Entah Bagaimana Mas Sinton Bisa Mengadopsi Kalimat Itu Masuk KDPR Padahal Kalimat Munafik Kita Tolak Rame Rame Karena Cenderung Bersikap Negatif Secara Politik Ini Menurut Saya Menunjukkan Posisi PDI Perjuangan Secara Umum Yang Dalam Bayangan Saya Setidaknya Tiga Tahun Sepanjang Kekuasaan Ini Di Tangan Mereka Seperti Menunjukkan Ketidakmatangan Berkuasa Ketidakmatangan Memanage Politik Sebagai Penguasa Kalau PDI Sebagai Oposisi Kita Sudah Paham Kuat Sekali Karakternya Kuat Sekali Jadi Sampai Kemudian Ya Apa Namanya Ya Seperti Kita Kita Ketahui Di Pemilu 2014 Menang Di Pilpres Juga Menang Karena Karakter Dari Oposisi PDI Perjuangan Yang Sangat Kuat Yang Tentu Saya Tidak Dibangun Setahun Dua Tahun Sudah Dibangun Puluhan Tahun Oleh Ibu Megawati Yang Memang Punya Tradisi Oposisi Terhadap Kekuasaan Tetapi Posisi PDI Perjuangan Sebagai Penguasa Itu Kelihatan Dan Kecenderungan Ketidak Matangan Kuat Bahkan Pada Tingkat Tertentu Menurut Saya PDI Perjuangan Sebagai Penguasa Kira-kira Itu Cenderung Jauh Lebih Emosional Ketimbang Mereka Menjadi Kelompok Oposisi Jadi Pendekatan Pendekatannya Emosional Cara-cara Menjawab Politiknya Juga Mungkin Lebih Banyak Bersifat Emosional Dibandingkan Misalnya Kalkulasi Kalkulasi Yang bersifat Rasional Nah Salah Satunya Sebetulnya Banyak Kasus Yang bisa Kita Sebut Dimana Praktek-praktek Politik PDI Perjuangan Sebagai Penguasa Ini Memperlihatkan Ketidakmatangan Dan Emosionalitas Politik Yang jauh Lebih Dominan Dibandingkan Rasionalitas Itu Nah Yang Salah Satunya Adalah Angket PDI Angket KPK Saya Rasa Apa Yang dilakukan Oleh PDI Perjuangan Dan Kita Kembali Ke Soal Kawan Kita Masinton Pasar Ibu Memperlihatkan Kepada Kita Sebetulnya Trik Dan Permainan Di DPR Yang Sudah Dipahami Tetapi Dilupakan Metode Itu Cara Itu Dan Trik Itu Oleh Oleh PDI Perjuangan Kita Tahu Semua Bahwa Untuk Pilpres 2019 Ini Isunya Menurut saya Hanya Berkutat Pada Dua Hal Kalau Enggak Berkutat Pada Satu Hal Hal Pertama Semua Orang Menginginkan Isu Anti Korupsi Sebagai Dominasi Isu Untuk Pilpres 2019 Yang Kedua Saya Tidak Tahu Ini Harus Kita Cegah Bersama Sama Kemungkinan Tetap Akan Dimainkannya Isu Sara Menjelang Pelaksanaan Pilpres Pemilu 2019 Yang Kedatang Isu Saranya Kita Sampingkan Dulu Karena Enggak Releban Dengan Tema Kita Nah Yang Apa Artinya Dari Sekarang Hampir Semua Partai Mulai Secara Kuat Berlomba Untuk Mencitrakan Dirinya Sebagai Partai Yang Pro Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Tentu Secara Simbolik Dengan Terus Menerus Apa Namanya Mendukung KPK Dan Seterusnya Itu Langkah-langkah Simbolik Pencitraan Positif Politiknya Itu Langkah-langkahnya Dan Pada Saat Yang Bersamaan Mereka Juga Harus Mencoba Mendorong Partai Politik Yang Lain Berada Dalam Posisi Yang Terpuruk Secara Popularitas Dan Elektabilitas Dengan Menempatkannya Seolah-olah Berhadapan Dengan KPK Saya Pikir Strategi Ini Yang Kurang Lebih Mungkin Agak Lupa Dibaca Oleh PDI Perjuangan Begitu PDI Atau Siapapun Mungkin Di lingkungan DPR Yang saya Tidak Tau Siapa Sebetulnya Yang pertama Kali Coba Masuk Uni Baik Secara Personal Mampu Praksi Saya Belum Tadi Dengar Dari Pak Edy Begitu Yang Memang Digosok Oleh Rekan-rekan Di DPR Saya Tidak Tau Mungkin Nanti Pak Edy Bisa Cerita Lagi Mungkin Ada Celetukan Kita Buat Angket Satu Dari Satu Orang Dari Satu Praksi Yang Kemudian Diolah Sedemikian Rupa Dibuat Situasinya Agar PDI Dan Golker Seperti Seolah-olah Yang Menginisiasi Gerakan Angket Terhadap KPK Padahal Kita Tahu Pengambilan Keputusannya Mesti Nanti Ada Di Paripurna Gak ada Yang Lain Siapapun Boleh Tanda Tangan Di Awal Dan Kita Tahu Tari Untuk Kemudian Tidak Mengikuti Terus-menerus Tanda tangan Itu Sudah Sering Dilakukan Di Dalam Permainan Politik Di Lingkungan DPR Dan Itulah Yang Terjadi Di Rapat Paripurna Mayoritas Kemudian Menarik Dukungan Yang Dinyatakan Tanda tangan Itu Bukan Atas Perintah Praksi Sesederhana Itu Saja Dan Tinggal APDI Perjuangan Dengan Golkar Plus Dua Partai Yang Lain Yang Mungkin Tidak Terlalu Dilihat Oleh Orang Partai Penguasa Berdiri Sendiri Sekarang Menghadapi Hujatan Publik Yang Begitu Luar Biasa Terikaja Nah Kan Ini Terbiasa Saja Sebetulnya Di Lingkungan PDI Di Lingkungan Politik Di Lingkungan DPR Dimunculkan Sedemikian Rupa Ini Apa Namanya Seolah Ini Masalah Kita Nah Di Diorong Diambil Inisiatifnya Oleh PDI Dan Mungkin Juga Golkar Saya Tahu Oleh Siapapun Nantinya Tetapi Yang Terlihat Kemudian Inisiatif Ini Diambil Oleh PDI Dengan Golkar Memang Mungkin Diskenario Oleh Orang Yang Bermain Di DPR Untuk Kemudian Di Ujungnya Adalah Ditinggalkan Dan Membiarkan PDI Dengan Golkar Langsung Berhadapan Dengan Masyarakat Dan Lebih Uniknya Bukan Hanya Membiarkan PDI Dengan Apa Namanya Ya Dan Golkar Berhadapan Dengan Masyarakat Lebih Parahnya Lagu Itu Karena Proses Penetapan Hak Angketnya Juga Diperbincangkan Secara Duas Oleh Masyarakat Sebagai Keputusan Yang Tidak Sah Tadi Apa Namanya Apung Donald Udah Menjelaskan Itu Beberapa Dan Mungkin Juga Saya Bisa Jelaskan Sebagai Tambahan Pertama Begini Kalau Kita Melihat Pengakuan Dari Setiap Praksi Sekarang Secara Faktual Enam Di Antara Sepuluh Praksi Itu Menyatakan Menolak Hak Angket Tinggal Empat Praksi Yang Menyatakan Setuju Kalau Enam Itu Kita Turunkan Ke Jumlah Anggota Itu Artinya Sudah Mencapai 309 Anggota DPR Dan Yang Menyatakan Setuju Angket 251 Orang Anggota DPR Jadi Dari Kalkulasi Matematik Di antara Ini saja pun Jelas Angket Itu Tidak Memenuhi Unsur Pengambilan Keputusan Keputusan Seperti Yang Disebutkan Tadi Oleh Sudara Apu Dari Jumlah Praksinya Kalah Dari Jumlah Anggotanya Dengan Asumsi Dukungan Praksi Juga Sudah Kalah Masalahnya Adalah Karena Secara Tiba-tiba Dan Terburu-buru Sudara Pahri Hamzah Memut Ketok Palu Untuk Menyatakan Sidang Apa Hak Angket Diterima Oleh DPR Itu Masalahnya Masalahnya Secara Teknis Melalui Rapat Paripurna Pahri Entah Dengan Cara Apa Tiba-tiba Mengetok Tengah Interupsi Anggota DPR Terkait Dengan Apa Nah Sekarang Harus Kita Dapatkan Antara Ketukan Palu Itu Dengan Pernyataan Secara Tegas Dari Praksi Praksi Yang Ada Setidaknya Ada Enam Praksi Yang Menyatakan Tidak Mendukung Hanya Ada Empat Kalah Dari Situ Sudah Kalah Kalau Hitungannya Kita Buat Praksi Awalnya Saya Menduga Pahri Itu Mengetuk Palu Karena Dia Menghitung Praksi Bukan Menghitung Kepala Dengan Mungkin Ada Asumsi Saat itu Mungkin Asumsi Saat itu Apa Namanya Pan Ikut Kira-kira Asumsi Saat itu P3 Ikut Menang Secara Praksi Dan Dengan Sendirinya Menang Secara Kihangkotaan DPR Maka Pahri Langsung Mengetuk Palu Menganggap Mungkin Yang protes Seperti Gerindra Mungkin Juga PKS Yang Nggak Akan Signifikan Kalau Dipoting Juga Bahkan Kalau Diat Diat Dari Praksi Akan Tetap Kalah Mungkin Itu Cara Berpikir Sudara Fahri Tapi Masalahnya Ketika Fahri Mengetuk Palu Itu Praksi Yang Lain Belum Diberi Kesempatan Untuk Mengumumkakan Pendapat Seperti Pernyataan Praksi Pan Yang Mengatakan Kami Kenapa Kami Menatakan Baru Sekarang Menyatakan Menolak Karena Kami Pada Saat itu Diberi Kesempatan Gitu Kira Kira Itu Ya Nah Kalau Kita Menemukan Ini Bagaimana Kita Melihat Sifat Dari Rapat Paripurna Itu Itu Pertanyaannya Gitu Bagaimana Kita Bisa Mengatakan Menesahkan Hasil Rapat Paripurna Yang Secara Faktual 6 Praksi Menolak Hanya 4 Yang Setuju Kalau Praksi Itu Kemudian Dibawa Dalam Kontek Anggota Mayoritas Anggota Menolak Bukan Setuju Bagaimana Praksi Dan Mayoritas Anggota Yang Menolak Justru Kesimpulan Rapat Paripurnya Malah Mendukung Kan Ini Aneh Ini Dengan Asumsi Penolakan Itu Benar 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 Sebagai Sikap Politik Ini Kita Pakai Asumsi Itu Dulu Kita Tidak Berbicara Penolakan Itu Sebagai Bagian Nanti Kita Bicara Soal Itu Bagaimana Nah Ini Makin Kacau Lagi Yang Saya Sebut Tadi Jadi Dasar Dari Pertanyaan Juga Dipertanyakan Dan Fakta Pendukungnya Juga Dipertanyakan Tiga Kali Dipat Proses Dasar Dasarnya Kan Tadi Udah Dibucakkan Oleh Apun Yang Mengatakan Bahwa Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Sesuatu Undang Pendidikan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Hak Benting Hal Strategis Dan Strategisnya Dari Hangget Dan Yang Lebih Penting Apa Dampak Luasnya Kepada Masyarakat Terhadap Tindakan Yang Lakukan Oleh KPK Atau Tindakan Yang Dilakukan Oleh KPK Yang Berdampak Luas Terhadap Masyarakat Dimananya Padahal Ngeceknya Sederhana Menurut saya Kan Ada Dua Mekanisme Mekanisme Pertama Adalah Memang Kita Hitung Secara Matematik Dan Kualitatif Dampaknya Itu Seperti Bang Zenturi Kan Kita Bisa Hitung Uang Sekian Triliun Hilang Mekanismenya Dilakukan Dan Terbukti Ada Indikasi Pelanggaran Hukum Dan Plus Juga Korupsinya Nah Itu Jelas Dan Korupsi Kita Jadikan Sebagai Dasar Sekarang Sebagai Apa Namanya Extraordinary Crime Itu Ukurannya Nah Kalau Kontek Ini Dimana Itu Salah Satu Ukuran Yang Kedua Anda Buat Survei DPR Buat Survei Apakah Mungkin Kalau KPK Itu Diangget Disitu Jual Publik Atau Tidak Mereka Merasa Dirugikan Gak Oleh Sikap KPK Misalnya Yang Tidak Menyebut Nama-nama Tidak Menyerahkan Rekaman Atau Sepenting Apa Masyarakat Merasa Perlu Mendengar Nama-nama Anggota Yang Dianggap Mengancam Sudara Miriam Itu Kan Dengan Dengan Pencapaian Teknologi Seperti Sekarang Mengetahui Aspirasi Publik Itu Sudah Sangat Mudah Dalam Jangka Sehari Dua Hari Sudah Kelihatan Nah Ini Tidak Ada Kurang Seperti Ini Di Dalam Pola Pengambilan Atau Dalam Dasar Pengambilan Hak Angket Yang Dimaksudkan Ini Nah Ya Itu Satu Jadi Dasarnya Bermasalah Proses Pengambilan Keputusannya Bermasalah Dan Yang Ketiga Paktualnya Juga Bermasalah Karena Mayoritas Praksi Menolak Mayoritas Anggota DPR Asumsinya Juga Menolak Dari Mana Mayoritas DPR Ya Tentu Saja Karena Kita Hitung Dari Praksi Lah Kok Kan Ya Kan Bagaimana Bisa Diasumsikan Otomatis Anggota DPR Dan Yang Praksinya Menolak Juga Menolak Ya Kita Harus Pakai Asumsi Itu Karena Sudara Pahri Pakai Bahwa Pakai Ikut Pendukung Kan Kira 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 Maka Kita Pakai Asumsi Asumsi Dan Kira 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 Ini Fakta Tiga Kali Ya Bermasalah Nah Faktor Yang Keempat Tujuannya Yang Kita Tadi Dari Sebutkan Juga Anggota Itu Tujuannya Politik Nah Paling Ujung Itu Kan Dari Tujuan Anggota Itu Adalah Mendelegitimasi Pemerintah Dengan Melanjutkan Kesatahapan Berikut Yang Namakan Dengan Hak Menyatakan Pendapat Nah Ini Angket Dibuat Proses Penyelidikannya Dibuat Taruhlah Ditemukan Hal Ikhwal Yang Dianggap Sebagai Dasar Dilakukannya Angket Terus Mau Dia Pahin Apakah Mau Minta Pertanggungjawaban Pada Presiden Karena Kalau Angket Selanjutannya Adalah Hak Menyatakan Pendapat Kalau Kita Lihat Skenario Apa Namanya Ketatanegraan Kita Pengawasan Naik Sedikit Angket Naik Menyatakan Pendapat Hak Menyatakan Pendapat Naik Pemak Pemakzulan Presiden Ini apa Tujuannya Kalau Dilihat Dari Skenario Taruhlah Misalnya Hal-hal Yang Dicurigai Yang Dianggap DPR Itu Sebagai Dasar Dilakukannya Angket Ditemukan Di dalam Penjelasan Penjelasan Di dalam Rapat-rapat Pansus Masalahnya Kesimpulannya Apa Jangan Kita Mengulangi Kesimpulan Angket Bang Senturi Yang Sangat Luar biasa Tadi Seperti Disebutkan Oleh Sudara Sebastian Salam Ujung-ujungnya Serahkan Kembali Ke Pendagak Hukum Kalau Kembali Ke Pendagak Hukum Ngapain Kita Ribut Sedikit Depan Pendagak Hukum Nanti Jalan Untuk Menyelusuri Kasus Bang Senturi Kan Jadi Ini Padahal Kalau Angket Itu Kan Mestinya Strukturalis Berjalan Dari Bawah Naik Setingkat Dia Ke Angket Angket Menyatakan Pendapat Menyatakan Pendapat Pema'zulan Enggak Ada Angket Durus Horizontal Angket Itu Struktural Ke Atas Dari Pengawasan Naik Angket Angket Menyatakan Pendapat Pema'zulan Ini Pengawasan Angket Angket Kesini Itu Kasus Bang Senturi Menyerahkan Kembali Kepada Aparat Penegak Hukum Supaya Dilaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Bang Senturi Kalau itu Hasilnya Ngapain Kita Ribut Berbulan Bulan Karena Kita Saat itu Ikut Demo Demo Dan Sebagainya Nah Ini Pertanyaannya Akan Kemana Apakah Akan Dibuat Hak Menyatakan Pendapat Kepada Presiden Meskipun Lagi-lagi Akan Ada Pertanyaan Apa Hubungan Antara Presiden Dengan KPK Kali Kira-kira Gitu Hubungannya Dimana Presiden Tidak Bertanggung Jawab Tidak Berkoordinasi Tidak Berhubungan Setara Apapun Dengan KPK Karena KPK Lembaga Independen Kalaupun Ada Hubungannya Lebih Karena Presiden Adalah Sebagai Kepala Negara Kalau Presiden Sebagai Kepala Negara Tidak Bisa Dimakzulkan Oleh Tindakan Yang Tidak Dilakukan Oleh Presiden Nanti KPU Berbuat Salah Diangget Yang Jatuh Presiden Kira-kira Komisi Judicial Punya Kesalahan Diangget Yang Jatuh Presiden Padahal Kita Tarik Selalu Presiden Harus Netral Baik Kepada KPU Kalau Ini Kita Buat Lurus Kecuali Misalnya Kalau Kemudian DPR Mengatakan Bahwa Tujuan Dari Angget Ini Untuk Ya Supaya KPK Lebih Baik Lagi Itu Ngapain Pakai Angget Gitu Kira-kira Persis Seperti Yang disebutkan Oleh Sebastian Salam Tadi Ngapain Pakai Angget Hanya Untuk Mengatakan Supaya KPK Lebih Baik Lagi Lebih Hati-hati Lagi Ngapain Pakai Angget Saya 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 Betul Mungkin Pernyataan Bung Sebastian Itu Untuk Membuat KPK Lebih Baik Tidak perlu Mempergunakan Angget Itu Sebab Angget Itu Harus Dilihat Langkah Politik Untuk Menentukan Nasib Pemerintah Itu Itu kan Sebenarnya Kalau kita Baca Strukturnya Menentukan Nasib Pemerintah Apakah Akan Di Impic Atau Tidak Makanya Betul Angget Itu Mestinya Jangan Sekali Sebulan Angget DPR Ini Baru Tiga Tahun Ini Sudah Empat Kali Isu Angget Jadi Sekali Dalam Setahun Produksi Angget Produksi Angget Isunya Meskipun Yang kejadian Baru Kali Ini Dari Empat Isu Itu Baru Kali Ini Itu Barang Mewah Angget Itu Karena Angget Itu Adalah Satu Pasel Untuk Menentukan Apakah Presiden Dimaksudkan Atau Tidak Tidak Harus Hati-hati Harus Diukur Betul Sisi Politiknya Plus Juga Harus Diukur Betul Sisi Dukungan Publiknya Jangan Jarang Barang Mainan Sehingga Kewenangan Ini Tidak Tidak Jadi keramat Padahal semestinya Ini Kewenangan Yang Sedikitnya Dikeramatkan Meskipun Tidak Dimistiskan Sedikitnya Dikeramatkan Oleh Anggota DPR Ini kan Kalau Pak Dedi kan Polisi Ini peluru Bukan terakhir Yang Kalau kita Tembak Orangnya Kena Gira-gira Gitu Iya Jadi Tidak Bisa Dibuat Peluru Ini Tidak Bisa Dibuat Latihan Latihan Enggak Gira-gira Peluru Angket Ini Tidak Bisa Buat Latihan Latihan Enggak Ini Peluru Yang Kalau Ditembakkan Ya kan Objeknya Harus Kena Itu Intinya Nah Apakah Objeknya Nanti Dead Atau Tidak Itu Yang Kedua Pakai Kenyatakan Pendapat Kan Gira-gira Gitu Tapi Objeknya Itu Harus Kena Harus Jelas Itu Bayangan Saya Soal Hak Angket Itu Nah Oleh Karena Itu Sebetulnya Benar Pengakuannya Sudara Sebastian Kalau Tujuannya Hanya Untuk Membuat KPK Lebih Baik Misalnya Begitu Taruh Lebih Transparan Pergunakan Saja Hak Kewenangan Melakukan Pengawasan Cukup Lebih Dari Cukup Masalahnya Dimana KPK Tidak Mau Buka Soal Data Itu Perintahkan KPK Melalui Pengadilan Seperti Yang Dilakukan Oleh Pansus Bang Senturi Ketika Mereka Minta Data Dari BI Kan BI Saat Itu Tidak Mau Kasih Karena Alasannya Bahwa Data BI Bersifat Rahasia Negara Nah Akhirnya Kemudian Atas Inisiatif Anggota DPR Anggota Pansus Mereka Meminta Pengadilan Supaya Memerintahkan BI Melakukan Membuka Data Data Dan Dibuka Data Itu Meskipun Sifat Dari Rapatnya Tertutup Karena Tetap Menjadi Rahasia Rahasia Negara Tapi Untuk Anggota DPR Atas Dasar Perintah Pengadilan Data Itu Dibuka Selesai Nggak Usah Pakai Pansus DPR Bisa Nggak Melakukan Itu Bisa Dengan Kewenangan Yang DPR Dirinya Dia Memerintahkan Supaya KPK Membuka Data Atas Dasar Perintah Undang Yang Diputuskan Oleh Hakim Pengadilan Dan seterusnya Nah Ini Itu Tadi Ini kan Soal Ini Kapan Peluru Ini Mau Dilembakkan Kapan Jangan Sampai Kita Main Ini Peluru Emas Dibuat Mainan Gitu Kira-kira Sehingga Orang Nggak Kehilangan Udah Nggak Apa namanya Orang Udah Kebel aja Kalau dia mau Angket Angket aja Berapa pun Angketnya Silahkan Kira-kira Kan Nah Itu Nah Kalau tujuannya Itu kan Cuma itu Atau Mungkin Tujuannya Supaya Ketua KPK Dimakzulkan Ini Makin Aneh Lagi Angket Angket Kok Untuk Memakzulkan Ketua Komisioner Aneh Dimana Di Republik Di Indonesia Dibuat Anggota DPR Sendiri Nah Itu Maksud saya Ini Kalau kembali Ke saya Kembali ke saya Ke awal tadi Pak Edy Ini mungkin Yang Luput Secara jauh Dipandang oleh Mereka Setelah strategi Di awal Ya Desak-desak Maju tampil Semua kan dukung Di ujung Seperti biasa Ada trik bermain Tinggal PDM Agulkar Lebih dari itu Sudah kebingungan Juga Angketnya Mau diapain Kira-kira Begitu Apalagi Kemudian Secara Faktual Dan ini Tentu Kita tuntut Kepada Praksi-praksi Yang mengatakan Tidak setuju Dengan Angket ini Untuk Tidak mengirimkan Anggota mereka Di pansus Yang akan dibentuk oleh DPR Kita tuntut Itu Karena itu tadi Ini yang saya sebut tadi Apakah penolakan Itu benar atau tidak Ini akan di uji disini Di tahap ini Apakah mereka akan kirim Anggota mereka ke pansus Atau tidak Kalau mereka kirim ke pansus Betul Memang mereka Partai-partai ini Hanya mau cari Simpati publik Bukan berarti mereka Enggak setuju Tetapi Lagi-lagi Politiknya begitu Munculkan dulu Apa nama Citra Sebagai partai Yang menolak Kelemahan KPK Baru kemudian Ikut juga Asal PDI-nya Dengan golkarnya Tetap ngotot Kira-kira gitu Iya PDI dan golkar Tetap ngotot Nanti di sidang Akan kita sebutkan PDI sendiri Yang memutuskan Loh kami juga Enggak kirim anggota kok Kan trik-triknya Kan begitu Pak D.E.D. Udah kita baca lah Kami enggak kirim anggota Anggota kami saat itu Lagi ke toilet Pimpinan sidang Langsung getup Palu Di komisi tiga Bikin-bikin Cuma trik Terus itu Buka lubang Pada PDI dan golkar Supaya jelus Menurus Jelek di mata masyarakat Sebagai partai Yang kelihatan Anti korup Apa Apa namanya Apa namanya Partai yang Anti KPK Kira-kira gitu ya Dan seterusnya Nah ini yang kita sebut Apakah memang Praksi-praksi Yang menyatakan Menolak ini Jujur atau tidak Nanti memang Di pantas ini Ujiannya Bagi saya Tidak ada alasan Mengirim Bagi saya ya Jadi jangan sampai 6 praksi ini juga Akhirnya ngirim Dengan berbagai alasan Seperti yang kita Baca Demokrat Sekarang ya kan Tinggal tunggu dua Ya kalau harus kirim Kita kirim Pan juga begitu Lihat situasi Kalau ternyata Kita tidak mengirim Lebih baik Ya kita gak mengirim Tapi kalau ternyata Harus lebih baik Mengirim Kita akan kirim Nah ini nih Ini nih Tapi apapun namanya Pak Edi Mereka udah untung Apapun namanya PDI itu udah Ancelok Ya orang di mata orang Sekarang ya PDI lah Inisiator hak angket Terhadap KPK Golkar lah Inisiator ternyata Angket-angket Kalaupun kawan-kawan ini Ujungnya tetap Ikut di tengah Mereka gak kena imbas Seperti PDI kena imbas Golkar kena imbas Nah ini kan semua Udah diperhitungkan Secara politik lah Ya kan Tujuannya sudah sama Ya kita ganggu KPK Kan kira-kira gitu Cuma cara bermain ya Jadi iya aja lah Kalau yang urusan begini Kan kira-kira gitu Nanti kami dukung Sekarang kita pura-pura aja Dulu nolak Misalnya gitu Kalau ini benar-benar Ya Hanya bagian dari Pencitraan politik mereka Nah ini kita tunggu Tanggal 17 Mei ya Pak 18 ya Ya Artinya kita akan lihat Disitulah 18 Mei ini Nah yang kedua Kalau praksi-praksi Yang menolak ini Sebetulnya punya keseriusan Dalam konteks menolak Ini harus dituntut Kepada mereka Mereka batalkan ini Nah ini juga Saya belum tahu Cuma bagi Ada Ada solusi Membatalkannya Dan PDI Tidak perlu Terilangan muka Apa itu Nah Bayangan saya nih Ini kita bisa Perdebatkan ya Pak Edi ya Karena mungkin Belum pernah terjadi Mungkin ya Saya gak tahu Untung juga Sebastian Bisa ngecek ya Begitu Tanggal 18 Ya Pak Edi ya Rapat paripurna Dibuka Ya PDI yang ketangan Minta pimpinan sidang Membatalkan putusan Hak angket itu Karena pada faktanya Banyak partai yang gak mendukung Di rapat paripurna Jadi putusan rapat paripurna Dibatalkan di rapat paripurna Kan itu kan namanya Berorganisasi ya Pak Edi ya Nah PDI mau gak Ya Serah ya kan Kalau tetap ngotot ya silahkan Nah apakah ini benar atau tidak Saya gak tahu Saya hanya kasih ide Mungkin gak Kalau kita batalkan Dengan cara begitu Jadi hasil rapat paripurna Pertanggal berapa kemarin Pak Edi Tanggal 30 April Eh 27 April ya Pak ya 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 gitulah Tanggal 27 April Dinyatakan Ya dibatalkan Oleh rapat paripurna Pertanggal 18 Mei 2017 Setara Coba itu tadi Apakah ini dari Segi konstitusi benar atau tidak Dari tata negara atau tidak Saya gak tahu Nah itu yang perlu kita perdebatkan Nah saya mungkin nanti Sebastian Salang Pernah gak Putusan paripurna Kemudian dipatalkan kembali Di rapat paripurna berikutnya Ya itu dia Nah kalau Gak apa-apa dicoba kan DPR aja buat angket ke KPK Baru kejadian kok hari ini Iya kan Baru kejadian kali ini Ada Lembaga komisi di luar pemerintah Itu diangket Baru kejadian kok Nah ini juga kita coba Nah ini menurut saya mungkin Salah macam salah satu solusi Yang elegan Elegan bagi seluruh Partai politik Dan juga lebih elegan lagi Bagi PDI Perjuangan Karena kalau kita lihat Masa depannya Gak ada masa depan Angket ini Pak Edi Gak ada masa depan Angket ini Gitu Kati udah kita sebutkan kan Kalau Tiga dari Enam partai itu Menarik diri saja Gak memasukkan Di dalam pansus Pansusnya udah gak mungkin jalan Tiga aja Gak usah semua Dari enam itu Nah ini yang Oleh karena itu Yang saya sebutkan Gak ada masa depannya ini Karena itu yang harus dipikirkan Sekarang adalah bagaimana jalan keluar Yang tidak Mengganggu konstitusi Dan tiga Tidak menurunkan Marwah Dari Para pengusung Nah Salah satunya Ya itu tadi Batalkan putusan Paripurna Khusus yang berkenaan Dengan hak angket Jadi bukan keseluruhan Hasil rapat paripurna Tanggal 29 Apri bukan Khusus yang berkaitan dengan Hak angket itu Dibatalkan pada rapat paripurna Berikutnya Apakah itu mungkin Ya saya gak tahu Ini kan ide namanya Gitu Seperti ya DPR buat hak angket ke KPK Kan Gak pernah kebayang oleh kita Angket kok ke KPK Gitu Tapi kejadian Gitu loh gila-gila Nah Berikutnya Atau solusi seterusnya adalah Kenapa saya sebut Gak ada masa depan angket ini Pak Edy Seperti yang saya sebut tadi Tambahan berikutnya KPK ini sekalipun diangket Tetap bisa bersikap Tidak memberi informasi Seperti yang diinginkan oleh DPR Alasan dia tetap berlindung Dalam pasal yang disebutkan tadi oleh Sudara Dono Bahwa penyidikan itu Bersifat rahasia negara Dan oleh karena itu Tidak akan dibuka Jadi Secara formal KPK tetap datang Menghadiri setiap rapat-rapat Pansus KPK Eh DPR Pansus angket DPR itu Datang Dan dia akan menjawab Sesuai dengan yang Perlu dijawab Tapi begitu masuk Poin soal itu Dia bersikap tidak Bisa Dasarnya apa Ya itu tadi Sudah disebutkan Nah apa artinya Lagi-lagi Gak kesampaian Tujuan daripada Angket ini Lagi-lagi gitu Jadi KPK tetap ikut Prosedurnya Datang aja Diam Manakala dibutuhkan Untuk diam Ya dibutuhkan Tentu Diam dalam konteks Pandangan mereka ya Dan kalau mereka Menganggap harus berbicara Harus berbicara Nah terakhir Terakhir Bapak-bapak ibu sekalian Tentu saja Buat posisi Pak Jokowi Menurut saya Menjadi lebih sulit Bagaimanapun Ini seperti menghadap-hadapkan Pak Jokowi Dengan KPK lagi Jadi seperti yang disebutkan Oleh Bung Donald Mestinya kita PDI mustinya Menurut saya Harus lebih miris Kenapa Pak Jokowi ini Dipilih karena Dianggap Pelopor Ya Meskipun Secara personal Pelopor gerakan Anti korupsi Secara personal Dirinya Tetapi Di periodennya Pak Jokowi lah KPK Paling banyak Dihebohkan oleh Aksi-aksi politik Dari Apa namanya Partai Entah itu pendukung Atau tidak pendukung Pak Jokowi Jadi kita miris Soal itu Jangan sampai itu tadi Seada Bianya dianggap Dipilih Karena dianggap Sebagai pelopor Anti korupsi Secara personal Tapi di tangannya lah KPK Seperti merana Itu tadi Nah yang kedua Serba salah juga Hari ini kita tahu Pak Jokowi Menerima Anggota Komisioner KPK Ini Sebetulnya Memberi sinyal Kepada PDI Perjuangan Bahwa Pak Jokowi Mungkin tidak setuju Dengan hak-hak Itu Apalagi Kalau dibaca Pernyataan Dari Pak Jokowi Yang secara tegas Mengatakan Apapun Akan saya lakukan Untuk Memperkuat Dan mempertahankan KPK Hari ini kan Kita baca Pernyataannya Pak Edi Apa yang mau dikatakan itu Pak Jokowi Mungkin sungkan Ngomongin Kepada Perjuangan Ya Ya Macem lah Faktornya ya Pak Edi ya Ya Macem lah Tetapi dengan Menggun Hanya hitungan hari Ya Mungkin hanya seminggu Asumsinya ya Setelah DPR Mengetuk Pali Angket Kalau kita hitung Dengan libur Tidak masuk tuh Jadi hitungan Dua-tiga hari Sebenarnya kan Kira-kira gitu Kalau kita hitung libur Hanya setelah itu Pak Jokowi Menerima Komisioner KPK Apa yang kita baca Dari situ Pak Jokowi Mengatakan Saya gak setuju Dengan Hak Angket itu Apalagi Pernyataannya tegas Saya akan Mendukung Apa ya Kita bisa google kok Kita baca cek di google Kita baca Rame-rame KPK Dengan presiden Saya akan Mendukung Pak Edi Jangan kemana-mana dulu Begitu kita sebut Pak Jokowi Gak mendukung Pak Edi Langsung ke toilet Apa disitu Kira-kira Begitulah ya Nanti Ari yang bacakan Nah itu Apa Pak Jokowi Sebut nih Saya sangat Mendukung Langkah-langkah Yang telah dilakukan Oleh KPK Dalam hal apapun Terutama dalam rangka Membuat pemerintahan Yang bersih Berintegritas Yang terbebas Dari korupsi Ini pernyataan keras Ya Sikap yang jelas Artinya KPK Presiden Ya Berada di posisi KPK Bukan berada di posisi Para pengusung Hak-haknya Nah itu kira-kira dari saya Mudah-mudahan Pak Edi Yang sekarang lagi Di toilet ini Berpikir ulang lagi Menyempatkan kembali Saya ingin menanyakan Kepada Pak Edi Khususnya Tapi melanjutkan Apa yang dijelaskan Oleh Bung Ray Sebetulnya Apa sih Kepentingan PDIP Untuk menggulirkan Atau Menginisiasi Hak angket ini Kalau Golkar Kita bisa ngertilah Ya Punya Alasan-alasan Subjektif Tapi PDIP itu Apa lagi Kalau dari penjelasan Bung Ray tadi Ini kan bisa Tense to Head to head Antara Pak Jokowi Dengan KPK Sementara Masyarakat Dan itu juga Faktanya Pak Jokowi itu kan Kadernya PDIP sendiri Nah ini Sebetulnya Apa gitu Apalagi Di dalam proses tersebut Kalau PDIP Kurang tanggap Menyikapi Situasinya Justru PDIP yang akan Mendapatkan Implikasi buruk Jelas tadi Bung Ray Sudah menjelaskan juga Implikasi buruknya Itu yang diterima Justru akan diterima oleh PDIP dan Golkar Gitu Nah Mohon penjelasannya Pak Ketika melihat Fenomena kemarin Terjadi banyak Polarisasi Ada anomali Seperti yang Mau ngaca-aca Pekiran ya Jadi seperti ada Seperti langkah-langkah Brainwash Atau apa Dalam hal ini Dalam hal Bagaimana DPR Menjelaskan Kemudian Dibawanya Angket itu Juga ada Ciri-ciri Seperti itu Jadi ada Nomali dalam satu hal Dia itu tidak sesuai dengan Perundangan Dengan hukum Tapi kemudian Itu jaga dilakukan Di situ Jadi kayak polarisasi Ini benar Tapi ini dilakukan Jadi seperti diaca-aca Kepala ini Secara tidak sadar Ini sama halnya Dengan ketika Ada kasus lain Misalnya Oh kelompok ini Anti-demokrasi Tapi dia mengatakan Loh enggak Demokrasi kok begini Padahal dia anti Jadi ada Seperti anomali-anomali Yang ditanamkan Dalam situasi Sehingga itu Kemudian secara tidak dasar Itu masuk ke Subliminal Orang Dan ketika membaca Dia akan bingung pada kondisi Oh Ini yang Benar mana Ada dua kebenaran Maka kemudian Ini akan kembali Membenarkan bahwa Dalam era ini Betul-betul era Post-truth Dimana kemudian Ada Banyak versi-versi kebenaran Yang kemudian Orang bisa memilih Untuk percaya pada Bahwa Angket dalam hal ini Ada benar Atau bahwa Angket dalam hal ini Itu Tidak benar Secara prosedural Jadi Ada pilihan-pilihan Kebenaran Padahal kebenaran itu sendiri Seharusnya tetap harus Dipertanyakan Dan sebagain-bagain Dari Untuk publik Penting sekali Untuk dijelaskan Bahwa Kemudian Prosedur ini Benar bahwa Begini-begini-begini Atau kemudian Untuk yang Pondera Prosedur ini Tidak benar Karena menyalai ini-ini Jadi masyarakat itu Perlu tahu yang Segelirnya Ini secara prosedural Benar Segelirnya Sebelum-besil Masked medicine Karena Ketika baca ini Adanya cuma Di atas saja Sarvisional Sensasional Emosi Akhirnya Pilihan Benar-benar Itu Sangat-sangat Relatif Objektifitas Sudah Gak ada Cuma Aku prefer ini Atau aku prefer ini Tadi ya, justru pihak-pihak Tentu termasuk BDP tidak sadar dari Arahnya kemana permainan ini Yang keempat dari Surti Bojone Bambang, wah ini kayaknya perananya nih Surti Bojone Bambang He he he, angket-angketan Jadi ingat yang Jadi ingat gayanya Mas Bambang Kalau lagi baperan Tapi mau minta jatah lebih, gitu deh Nah ini Mas Bambang yang sebelah sana Yang rejim Oke, mungkin dari Pak Edi dulu Karena tadi banyak pertanyaan ditujukan Ke Pak Edi, mulai terus juga Mekonfirmasi apa tadi yang disampaikan Mas Donald Dan beberapa pencara lain, silahkan Pak Edi Terima kasih Wah Pertanyaan teman-teman sebetulnya Bagus-bagus, bagus sekali ya Apalagi teman-teman Pembicara di sini Juga seakan-akan itu Bertanya Kenapa angket Mulai dari Mas Paris Pak Sebastian Maupun Pak Rengkuti Intinya bertanya Kenapa angket Seperti itu Kemudian Seperti dari awal tadi Sudah saya sampaikan Sebetulnya Sebetulnya Kepada KPK Untuk menguatkan KPK Antara lain Yang berkaitan dengan Pengamanan Komisioner Maupun penyidik KPK Kita bahas di situ Bagaimana mengamankan Komisioner KPK Setelah Setelah Kasus Nopel Baswedan Disiram dengan Air keras Bagaimana sistem pengawalannya Bagaimana sistem perumahannya Bagaimana mengawalkan penyidik Dan lain-lain Sampai-sampai polisi Sudah Diperintahkan Sama teman-teman Untuk mengamankan Penyidik KPK Maupun komisioner KPK Itu kan penguatan kali Bukan apa Bukan kita ingin menghancurkan Kemudian Seperti saya sampaikan tadi Bagaimana anggarannya Bagaimana menambah penyidiknya Bagaimana menambah Fasilitas Dan lain-lain Maunya apa Yang penting Menyidiklah Bekerjalah Sesuai dengan Koridor hukum Yang berlaku Sesuai dengan Undang-undang Tindak pidana Korupsi Sesuai dengan Undang-undang Tindak pidana Korupsi Tolong dianalisis juga Sama teman-teman Karena kita disini Harus independen Apakah tugas-tugas Yang dilakukan oleh KPK ini Sudah betul-betul Sesuai dengan Hukum yang berlaku Independen Tidak berpihak Tidak tebang pilih Nah ini yang perlu Kita kaji sama-sama Sebetulnya Ini yang sudah kita Sampaikan Berkali-kali Kita RDP Dengan AKPK Bukan hanya sekali ini Kita RDP Dengan KPK Berkali-kali Banyak hal Yang kita ingin mendukung AKPK itu Kemudian Tadi Dicontohkan Kenapa Kenapa Mesti Angket Ini kata Pak Angkuti Seperti Kasus Polisi Nembak orang Kok tidak sampai Angket Kan cukup RDP Makanya kita juga RDP Dengan KPK RDP Kita bahas Tugas-tugas Kepulisian Kalau sudah dijawab Ya sudah selesai Maka Maka nanti dalam kesimpulan RDP Dirumuskan Ini Yang tidak bisa dijawab Langsung disitu Bisa dijawab Lain kali Persurat Gitu Sudah Kemarin sudah ditawarkan juga itu Ini mau membuka itu Supaya kita enak Kita kan mitra Sesuai dengan undang-undang Itu bapak-bapak sekalian KPK itu bertanggung jawab Terhadap publik Ini undang-undang nih Dan harus memberikan laporan Secara priodik Kepada satu Presiden Dua DPR Dalam hal ini Komis tiga Tiga BPK Gak salah itu Kemudian Disini Tadi Dicontohkan tadi Mohon maaf Contohkanlah kasus penembakan itu Kita langsung RDP dengan polisi Polisi sudah jawab Satu-satu Ya sudah Emang kita KPK Emang kita DPR punya Bisa nangkep Bisa nahan Bisa apa Paling-paling negor Negor mengingatkan Negor mengingatkan Rekomendasi Seperti contoh juga Teman-teman sudah sampaikan Seperti kasus Belindo Kita kan paling-paling rekomendasi Itu sudah Sudah Angket itu Paling-paling rekomendasi Kadang-kadang tidak didengarkan juga Ya begitu Tiga Bagaimana masyarakat melihatnya Karena hak angket itu Itulah lah Uwenangnya Haknya DPR Alatnya itu Panja Sampailah ke Terakhir hak angket Kalau misalnya kemarin dijawab Tidak ada masalah apa-apa Hanya itu doang Karena kemarin itu tidak dijawab Akhirnya yang lain-lain itu muncul Semua ini gimana sih KPK Begini Buat sama mitranya Sedangkan undang-undang Mengatakan KPK bertanggung jawab Sama publik Dan harus memberikan laporan secara periudik Kepada presiden DPR Dan hal ini Komis 3 Dan PPK Itu Itu sudah jelas Tidak usah kita berdebarkan lagi Itu Yang menjadi tanggung jawabnya Apa Menjadi tanggung jawabnya KPK Enak sekali kok Kita nama KPK itu Sekali lagi saya katakan Tidak ada niat Kita akan memaksulkan Komisioner Tidak ada Komisioner itu yang milih siapa Kan antara lain KPK Dalam pin-in propertis Itu Nah ini Ini harusnya sebetulnya Terus kita pahami Bersama Kemudian Tadi ini Dari pak Donald Paris Kemudian Masalah Ini berkaitan dengan pertanyaannya pak Ini ya pak Donald Paris Berkaitan dengan Siapa sebetulnya yang setuju Tidak setuju Di komisi 3 Waktu itu Peraksi-peraksi Tentang hak angket ini Hanya satu yang tidak setuju Kita kan menyatakan Baru rame-rame Disitu Satu yang Yang tidak setuju PKB Karena PKB Tidak hadir Itu disitu Makanya waktu itu Sudah Kita rumuskan Semua Itu Makanya Setelah rumuskan semua Setuju semua Siap akan Tandatangan semua Makanya Masinton Sekarang akan Ngomong di Sindang Pariuk Purna Mengatakan Politisi Politisi Punapi Karena ada teman-teman Pengagas-pengagas Yang setelah sesai rapat RDP itu Mengatakan Siap semua Tapi ada Berapa partai Waktu itu Yang Yang setahu saya sih Ada kita Ada 10 praksi Dua mengatakan Apa Belum ada keputusan Waktu itu Dua menolak Yang menolak PKS Dengan Gerindera Yang belum ada keputusan Antara lain Demokrat Gitu Jadi ada 6 6 setuju Jadi Tujuan angket Tadi sudah saya sampaikan Sebetulnya apa Kita Ingin KPK ini Berjalan Dalam sistem penegahan hukum Berjalan pada Koridor hukum Yang berlaku Nanti teman-teman Yang tadi Bertanya Silahkan analisis Juga Kita kan Dalam arti-kata Kita ingin memperbaiki Disini Kita independen Jangan disasar Saya Karena saya hadir Disini Partai Partai PDA Aku yang disasar Terus Tapi Berdiskusi Yang mempecahkan Kalau bisa Negara ini Kita atur Lebih baik Bagaimana Dengan Ide-ide Pemikiran kita Analisis Analisis kita Mungkin ini nanti Bisa kita sampaikan Kepada pihak-pihak Yang berwenang Sehingga Apa yang kita hasilkan Sini ini Merupakan suatu Hasil Yang independen Baik itu Untuk pemerintah Untuk DPR Maupun untuk KPK Kemudian tadi Ada yang Mau pendekasan Kenapa pakai Angket Kita itu Sudah sampaikan Itu kita Buat rumusan Akhir Hasil RDP Satu Dua Tiga Empat Poin empat Tidak Tidak setuju Dia boleh jawab Dua bulan Tiga bulan Kali Jawab itu Atau nanti Dia Dia tidak Jawab KPK Tidak Jawab RDP Berikutnya Kita tanyakan Kenapa Kemarin Tidak Dijawab Begitu Tidak Langsung Ditangkap Maka Teman-teman Dan yang lain Pengamat Maupun Masyarakat Saya bilang Kalian Intelektual SM Jangan langsung Kepanasan Dengar Hak Angket ini Tapi Kita analisis Analisis dulu Emang pertama Tadi Haknya Anggota DPR Terus prosedur Prosedur Seperti teman-teman Sebutkan tadi Apa panjang Apa ini Apa ini Apa ini Ini juga Sudah Analisis Nah kemudian Sekarang Misalnya Tadi kan Pak Rai Berasumsi Kalau misalnya Pertanyaan DPR Sudah terjawab Bagaimana Sudah dikasih tahu Misalnya Tiba-tiba Dikirim Besok Ini rekamannya Begini Karena ini Performasi Terus Di sidang Pengadilan Mesti terbuka 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 Ada atau Tidak Bahwa Mariam Ini Mengatakan Dia ditekan oleh Anggota Komisi 3 Ini akan Berjalan Nah nanti Misalnya Berjalan Sudah Selesai Jangan-jangan Berhenti Juga Itu Pengajuan Untuk H Angket Kan Itu Sudah terjawab Karena intinya Tadi kan Itu Tapi dalam Proses sidang Pengadilan Nanti akan terbuka Itu disana Akan didengar Ramai-ramai oleh kita BDPR Pengamat Masyarakat Dan lain-lain Akan mendengar Mungkin nanti Pemikiran selanjutnya Bisa saja sih Apa berhenti Apa lanjut Tentang 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 Itu intinya Dari Pak Tadi Pak Paris Yang belum Dari Pak Paris Kalau yang tadi Yang contoh-contoh Polisi tembak Dan lain Kenapa orang Itu kan Sudah Sudah saya jawab Kemudian Menurut Pak Sebastian Ini bagus juga Masukan Pak Bastian Untuk Nanti Yang memberikan Masukan saya Untuk berbicara Atau diskusi Dengan teman-teman Saya Di POKSI Di POKSI Itu adalah bagian Dari Praksi Yang dikomisi POKSI Jadi Apakah kira-kira Ada tujuan-tujuan Jaga pendek Untuk menekan Apa Tekan-tekanan tertentu Misal contoh Kasus Untuk menekan Rini Ini yang berkaitan Dengan komisioner Saya Saya Membetul murni Saya Di dalam hal ini Mengatakan Apa adanya Yang saya tahu Waktu saya Waktu kita Memunculkan Hal ini Hal angket ini Itu belum terlihat Kesana Ya Tapi masih murni Berkaitan dengan Itu tadi Dengan tugas-tugas KPK tadi Hanya berkaitan Dengan itu saja Belum Belum ada yang berkembang Pada Lain-lain Kenapa ini Saya sampaikan Seperti ini Karena memang RDP itu kemarin Banyak yang dengar Terbuka Saya bukan Bukan asumsi Ini Saya menceritakan Itu Fakta-fakta Yang ada Di RDP Fakta-fakta Yang ada Dalam rapat-rapat Kita itu Kita belum Berbicara Ke arah Yang lebih jauh Kalau misalnya Pak angket ini Dikatakan Permainan DPR Pak angket Itu adalah Permainan DPR Sebetulnya sih Tidak juga Begitu Pak Sebastian Terutama Terutama Kalau Saya Orang dari Birokrat Asal Usulnya Kalau Birokrat Ini kan Kita masih Patu Dantan Sama Pimpinan Tidak Ada Pimpinan Menyuruh Bermain-main Dan lain-lain Ini Ini tadinya Murni Betul-betul Diambil Dari Hasil RDP Itu Belum ada sih Tanda-tandanya sih Tidak ada situ Karena Pak Jokowi sendiri kan Istilahnya kan Orang kita Sebetulnya KPK juga orang kita Dan KPK ini adalah Kebanggaan-kebanggaan kita Di dalam RDP-RDP yang lain Seperti saya katakan tadi KPK ini Sangat kita dorong Untuk berbuat Cepat Termasuk Kasus pelindu Pelindu ini Mereka masih minta Waktu satu bulan Untuk membukar Kasus pelindu Karena barang bukti Untuk menangkap Jireno itu Itu barang buktinya Harus ada dari Cina atau Jepang Ada bukti apa Ini yang belum diterbitkan Barang bukti itu Kita tanyakan terus itu Jadi Kalau dikatakan ada permainan Mohon maaf Saya belum melihat Ada itu Kalau misalnya Ini ada juga Intinya dari beliau tadi Kalau kita ingin Memperbaiki KPK Kenapa Kenapa baru Sekarang ya Mungkin Kenapa baru sekarang Karena ada permasalahannya Sekarang Tiba-tiba Kalau ingin Memperbaiki Itu Sering sih Kita diskusikan Dengan KPK Karena KPK itu Kan Minimum Minimum Dua bulan Sekali kan RDP Dengan kita Salah satu Kenapa kita sering melakukan RDP Salah satu Melaksanakan Fungsi pengawasan DPR Terhadap Kerjanya itu Jadi Di sana lah Kita saling kupas Saling bahas Itu Saling Apa Saling asa Saling asuh Sama halnya Kemaren Kita tunjukkan Pasal-pasal Mungkin Komisioner lupa Kita tunjukkan pasal Kita bacakan pasal ini Komisioner terus bertindak begini Menurut pasal ini Komisioner terus begini Menurut pasal ini Komisioner harus begini Kenapa? Karena kelihatan Kemarin menurut kita ini Karena Kelihatan bahwa Penyidik di sana Tidak begitu patuh Terhadap komisioner Ini dugaan kita Kalau tidak patuh Ya gawat dong Bagaimana melaksanakan Suatu Penegaan hukum Kalau penyidiknya Tidak patuh pada Pimpinannya Maka ini kita bacain Ini satu-satu Harus tegar Harus kuat Manajemen dilaksanakan Wah macam-macam Begitu Karena Mulai dari isu Bahwa ada Konflik Antar penyidik Dan penyidik Tidak patuh Kepada Apa Pimpinannya Atau komisionernya Buktinya apa? Bahwa sudah dikeluarkan SP2 Tapi malah Dianulir Oleh Oleh Komisioner Malah kita timbul kesan Ini jangan-jangan Para komisioner Juga terbelah Kita ucapkan disitu Jangan-jangan Komisioner Juga terbelah Tapi waktu itu Dijawab Oleh Oleh Lode Sarif Sebetulnya Dengan pertemuan hari ini Ini suatu hal yang Mulia buat kami Kenapa? Setelah Pertemuan hari ini Dengan DPR Konflik Bisa kami redam Beliau yang jawab Berarti betul Ada konflik Itu Komflik Bisa kami redam Itu diucapkan Disitu Oleh Polo Lode Polo Lode Sarif Malah Dalam RDP itu Pak Agus Terkesan Diam Di dalam RDP kita itu Yang ngomong selalu Polo Lode Sarif Gitu Tapi kita ingin mendorong Bahwa yang 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 Islam Memang tampuk Pimpinan disitu itu Walaupun Itu ada Ada kepimpinan Apa itu Kolegial Kolegial Tapi tampuk Pimpinannya Puncak Pimpinannya Adalah Pak Agus Gitu Ini juga kita Sampaikan disitu Sesuai dengan Ini Ini Kita bacain Dibacain sama teman-teman Pasal demi pasal Yang berkaitan dengan Kemudian Ah jangan-jangan Hak angket ini Kata Pak Sebastian Ini Ada kaitan dengan Kasus-kasus besar Yang sedang ditangani oleh KPK Kita dorong Ini Makanya KPK Jangan takut Dengan isu Isu angket ini KPK harus Lebih tegar Untuk membuktikan Orang-orang yang terlibat Dalam kasus-kasus besar ini Kan Ada kasus EKTP Banyak menyangkut orang Saya gak sebutin satu-satu Itu kasus besar Kasus Senturi Kasus BLBI Jalanlah dia Sesuai dengan ketentuan hukum Yang berlaku Jangan ragu-ragu Jangan ditekan Sama orang lain Jangan terbaru oleh politik Jangan tebang pilih Sesuai dengan Hukum yang berlaku Nah Gimana itu jawabannya Pak Ya kan Jangan terpengaruh Dengan angket kita Malah kalau bisa Tunjukkan Tangkap lagi yang lain Begitu loh Lebih cepat Jadi Itu memutihkan Maksud saya Ini kita sampaikan Kita tidak ada Sama sekali Berkaitan dengan Kasus-kasus itu Malah waktu itu Kita juga udah dorong Kalau betul Itu terbukti Dia bersalah Ada alat bukti Dan saks-saksinya Wow Silahkan Gitu Ini di dalam porong Buat itu Mungkin itu sudah Sudah lebih tekas ya Ini Terhadap Dugaan masyarakat Dugaan teman-teman Dugaan pengamat Bahwa DPR ini ingin Melemahkan KPK Ini saya Pewakili Bahwa itu Enggak benar Aranya ke situ Ini Dugaan saya Ya kan Apa Kesimpulan saya Saya melihat patah-patah Yang ada di situ Tadi Kenapa sih Ini Pak Arangkuti ya Kenapa Masinton Waktu itu Terlihat-terlihat Mengatakan Monapik Tadi Itu Sudah Karena waktu itu Dirapat kita Komisi Kita sudah memutuskan Cuma satu yang saya bilang Tidak hadir Sesuai dengan fakta Semua sudah setuju Waktu itu Malah kita Kalau saya kan Ikut-ikut saja Rasional Saya akan Tujuannya apa Tujuannya Begini 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 Oke Saya setuju Kalau ingin Memperbaiki KPK Kalau ingin Memperbaiki Kinerja KPK Saya ikut Tanda tangan Tapi Tapi Kalau dihubungan Dengan yang lain-lain Saya bilang Saya tidak datang Saya pendukung KPK Dan disana itu Penyidiknya Kan Dulu kan saya Dari tur akademi PT IKA Disitu Penyidik-penyidiknya itu Sudah kita pilihkan Orang-orang terbaik Dari Dari PT IKA Minta KPK Kita kasih yang terbaik Misalnya 20 terbaik Lulusan PT IKA Kita tawarkan nih Yang baik-baik Setelah baik-baik Begitu Dia KPK masih Menyeleksi sendiri lagi Menyeleksi sendiri lagi Mungkin diambil sekian Mungkin Dipisikotes lagi Mungkin diasesmen lagi Oleh KPK Dia pilih sekian Kita dukung benar Itu KPK Karena tujuannya benar Aku juga Mau masuk DPR Itu tujuannya Itu begitu Yang tidak benar Tidak benar Itu Ngapain KPK Kita ngomongin KPK Atau kita berbuat Apa saja terhadap KPK Kita akan dibuli Sama masyarakat Bahwa kita ini Anti Korupsi Anti Pemberantasan korupsi Saya sudah katakan Tidak demikian Kita Gak berani Mengatakan Tidak demikian Kita Ini Betul-betul hanya Ingin mendorong KPK Bekerja lebih baik Sesuai dengan Amanat dan presiden Kerja-kerja Tapi sesuai dengan Prosedur Atau sesuai dengan Kuretor Hukum yang berlaku Yang ada di KPK Itu saja Intinya Kalau masih ada resiko Misalnya tidak dipilih lagi Ya Ini namanya resiko Kemudian Siapa sih yang Yang Inisiatif Hangket Apa Tadi Kelihatnya Mengarahnya Gokar Atau PDP Sebetulnya Tidak Yang memimpin rapat Waktu itu Dari Dari Yang memimpinnya Ketua saya itu Pak Bambang Dari Gokar Kemudian Yang memimpin RDP-nya Tapi Pak Bambang Ada di situ Itu Pak Bini Kaharman Dari Demokrat Kemudian Ada Pak Desmond Itu dari Gerindra Gerindra Kemudian Ada Ada Pak Tim media Sudah Diluruskan semua Begini Begini Kita bicara Semua Permasalahan Jadi Yang inisiatif Itu siapa Ya rame-rame Itu Habis rapat Itu Jadi Bukan Golkar Bukan Golkar Sama PDP Bukan Bisa dibersingkat Baya Mungkin Intinya Di situ Yang berkaitan Tadi pendapat Teman-teman Atau satu lagi Pendapatnya Pak Udah masuk juga Apa kepentingan PDP Sama tadi Pak ya Mungkin Sudah tercakup Sebetulnya Kepentingannya Tadi Hampir sama Dengan yang saya Sampaikan tadi Bahwa sebetulnya Hanya untuk KPK ini Agar bekerja Pada Kuridor hukum Yang berlaku Sesuai dengan Undang-undang Tindak-pindahan Korupsi Sesuai dengan Undang-undang KPK Yang berlaku Kita mendorong Syukur-syukur Lebih cepat lagi Kalau up the record Ini saya katakan Ada yang saya katakan Karena ini mungkin Jangan-jangan Disiarkan Ini kan Tidak baik Kita menunjuk orang Satu-satu Kita senang kok Itu Bagus Kalau saya sangat Sependapat Dengan Pak Jokowi Ada Repulusi mental Anti korupsi Dan lain-lain Kinerja Kerja-kerja Itu Saya sangat Sependapat Dan saya sangat Mendukung Pemerintahan beliau Menurut saya Untuk sementara ini Pak Jokowi Adalah Orang yang terbaik Dan sangat Pantas kita dukung Beliau ini Sebagai seorang Presiden Apalagi Kalau melihat Kinerjanya Saya walaupun Belum puas Benar Tapi saya Sudah mengucapkan Syukur Alhamdulillah Dalam waktu yang singkat ini Beliau sudah Menunjukkan hasil Kinerja yang luar biasa Kalau menurut saya Ini luar biasa Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Dan Pak Bapak Jokowi Yang sudah bekerja Seperti itu Kemudian Mungkin Ada tadi kan Dari Pak Bekti Mungkin ada keraguan Mesti ada Kenapa? Sebabnya Karena Teman-teman Tidak mengetahui benar Apa yang terjadi Di RDP Apa yang terjadi Di Paripurna Ini ada satu Tadi yang belum terjawab Dari Pak Try ya Waktu ketok palu Jadi waktu itu Setelah dibuka Sidang Sidang Paripurna Khusus untuk Begadai Hangket Sudah Mengajukan itu Empat orang Sudah ditunjuk Satu, dua, tiga, empat Sudah selesai Tidak ada Setelah selesai Yang keempat Diketok Berikutnya Pembacaan Pedato Sidang Paripurna Oleh Ketua DPR Pak Setiaun Panto Itu Ada lagi teman Nunjuk Interupsi Ini orang sudah jalan Kata Pak Pari Udah Setelah pidato aja Kalau begitu Ini menjadi Ricu Ricu sedikit Waktu itu Itu yang Yang kejadiannya Tapi sudah empat orang Ditunjuk itu Sudah interupsi Empat orang Terakhir Masinton Nah Sidang udah Selesai Masalah Masalah ini Masalah Angket Kemudian Pedato Sidang Paripurna Oleh ketua Nah ada lagi Yang angkat tangan Udah gak didengarin Sama Pak Pahri Ribut Paju ke depan Itu Jadi saya duduk Yang paling depan Itu Ini perlu diketahui Teman-teman sekalian Mudah-mudahan Bisa memberi masukan Pada teman-teman sekalian Memperkaya Apa Data Informasi Yang dimiliki Sehingga nanti kita bisa Menganalisis Menganalisis Bagaimana sih Sebenarnya Atau bagaimana Kita mendukung KPK ini Atau mengship KPK ini Sehingga KPK ini Betul-betul menjadi Wakil kita Dalam hal menegakkan korupsi Sesuai dengan undang-undang Yang berlaku Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Ya terima kasih Pak Edy Ada yang ditambahkan Dari Bang Re Dan Sudah Cukup Cukup Jadi Rekan-rekan Media Terima kasih Terima kasih Apakah ini Tadi ya Substansi Menyasar substansi Hukum Seperti tadi Apa namanya Dikataan Pak Edy Bahwa sebenarnya Maksudnya adalah Untuk menguatkan KPK Tapi kemudian Apakah ini juga Tidak lebih dari Sebuah permainan politik Mainan politik Tadi ada Mas Durnal Permanis politik Karena kental sekali Apa namanya Manuver-manuver Partai-partai Dalam Dukung-mendukung Atau tolak-menolak Terakhir angkat ini Yang ketiga adalah Bagaimana sebenarnya Proses Perjuangan kita Melawan Korupsi ini Gerakan anti-korupsi ini Jangan juga mudah dipatahkan oleh Apa Kepentingan Kelompok elit politik Atau partai Yang memang Ingin mengamankan Apa namanya Semburat politik mereka Apalagi sekarang Memang sudah terkait dengan Apa Akhir-akhirat politik Apapun DPR adalah Lembaga politik Kesan apa namanya Kuatnya Bahwa situ Adalah bagaimana Kontentrasi politik Dimainkan Jangan sampai Persoalan-persoalan Terkait penegakan hukum Karena kita ingin KPK itu kuat Dan menarik korupsi Tapi kemudian Selalu ditelukung oleh Upaya-upaya Partai politik Oknum partai Atau politisi Yang hanya untuk Menunggu kepentingan Hanya untuk menarik isu Segala macam Isu-isu yang ini Kemudian publik Diharapkan juga Lebih cerdas Bagaimana Arahnya kemana Angkat KPK ini Tapi Kita sepakat Bahwa di forum ini Bahwa Kita ingin Melihat KPK Sebagai lembaga yang kuat Untuk tetap tegar Tegas Berdiri tegar Untuk membenahi korupsi Dan kita ingin juga Partai politik kita Semakin kuat Dan semakin membenahi diri Kita ingin DPR Kita juga semakin baik Rakyat masih punya Banyak PR Bagi mereka Rakyat menitipkan PR-PR itu Kepada Pak Edi Dan teman-teman Di DPR Kepada kita Di sini Yang di depan Bang Re Bang Donal Bang Sebastian Sebagai elemen Civil Society Untuk lebih Mewatkan demokrasi kita Yang hari ini Lebih Kental warna Transaksinya Daripada Apa namanya Gerakan besar Untuk mentransformasi Masyarakat kita Semakin demokrasi Demokratis Terima kasih Rekan-rekan media Tamu undangan Terima kasih Kepada Narasumber Tadi Mas Donal Faris Sudah duluan meninggalkan kita Karena ada acara Terima kasih Mas Sebastian Salang Sudah hadir bersama kami Bang Rehrakuti Terima kasih Dan tolongannya juga Ke Pak Edi Kusuma Bijaya Terima kasih Pak Edi Kita tolong Untuk ikut Memberikan perspektif lain Dari institusi kita Terima kasih Kepada kita semua Kita masih tutup Ber dalam usaha Dan di tiar kita Tetap mencintai Indonesia Kita masing-masing Dan kita berharap Bahwa besok matahari Masih terbit dari Upuk Timur Dan tenggelam dari Upuk Barat Dan kita masih melihat Bangsa ini tetap Berdiri dan Terlalu terus Menjadi jaya Terima kasih Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh